War Sovereign Soaring the Heaven Season 179 Bab 2781, Kematian Duque Surgawi Apakah mungkin dia bahkan lebih terampil daripada beberapa alkemis Surgawi terkemuka di sekte Surgawi Taiyi? Ekspresi kaget dan tidak percaya terlihat di wajah semua orang saat mata mereka beralih dari Duan Lingtian ke Tai Taihei Mereka merasa bahwa Tai Taihei, sebagai penjaga kiri dari sekte Surgawi Taiyi, tidak akan mengucapkan kata-kata kosong, terlebih lagi sekarang dia telah menjadi Duque Surgawi tujuh bintang A7 Stars Celestial Duque dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di seluruh Wastelen Seseorang seperti itu tidak akan mengambil risiko kehilangan beberapa alkemis Surgawi terkemuka di sekte Surgawi Taiyi jika pro tidak lebih besar daripada yang kontra Untuk alasan ini, banyak penonton yakin bahwa Duan Lingtian harus luar biasa dan lebih terampil daripada beberapa alkemis Surgawi terkemuka di sekte Surgawi Taiyi Tengking, seorang penatua dari sekte Surgawi naga bela diri bertanya-tanya pada dirinya sendiri dengan ekspresi tidak percaya Apakah dia seorang alkemis Surgawi terkemuka yang terampil? Kemudian, dia mengabaikan pikirannya dan menggelengkan kepalanya ketika dia berpikir dalam hati Tidak mungkin, tidak mungkin Tidak salah lagi dia lebih muda dari seratus tahun Cukup mengesankan bahwa dia adalah seorang alkemis Surgawi terkemuka Namun, tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih terampil daripada beberapa alkemis Surgawi terkemuka di sekte Surgawi Taiyi Petik 2 Beberapa orang berbagi pemikiran yang sama dengan Tengking setelah mereka menentukan Duan Lingtian lebih muda dari seratus tahun Terlepas dari apakah Duan Lingtian lebih terampil daripada alkemis Surgawi terkemuka biasa Mereka pikir itu adalah prestasi besar bahwa dia berhasil menjadi alkemis Surgawi terkemuka meskipun dia berusia lebih muda dari seratus tahun Mereka bahkan belum pernah mendengar seseorang seperti itu di Spirit Overarching Heaven, apalagi Washtelen Mungkin, mereka hanya bodoh, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa Duan Lingtian adalah satu-satunya yang mereka tahu Yang merupakan alkemis Surgawi terkemuka yang berusia lebih muda dari seratus tahun Agar dia menjadi seorang alkemis Surgawi terkemuka bahkan sebelum dia mencapai usia seratus tahun Dia pasti telah memperoleh api Surgawi yang terkemuka melalui keberuntungan semata Dengan usianya, kemungkinan dia tidak terlalu terampil Saya tidak berpikir dia bisa dibandingkan dengan alkemis Surgawi terkemuka yang lebih tua dan lebih berpengalaman di Sekte Surgawi Taiyi Tengking berpikir sendiri dalam upaya untuk menghibur dirinya sendiri Lagi pula, jika Duan Lingtian memang lebih terampil daripada beberapa alkemis Surgawi terkemuka di Sekte Surgawi Taiyi Tengking pasti akan mendapat masalah Setelah karena tindakannya, dia telah menyebabkan Sekte Surgawi naga bela diri kehilangan seorang alkemis Surgawi terkemuka yang terampil Pada saat itu, pemimpin Sekte dan pejabat tinggi di Sekte pasti tidak akan senang dan menegurnya Dalam upaya lebih lanjut untuk meyakinkan dirinya sendiri Dia pikir janji Tai Taihei untuk menjadikan Duan Lingtian sebagai kepala alkemis Surgawi di Sekte Surgawi Taiyi Hanyalah sebuah janji kosong yang dibuat untuk menggoda Duan Lingtian agar bergabung dengan Sekte Surgawi Taiyi Seorang alkemis Surgawi terkemuka yang berusia di bawah seratus tahun Secara logika dia tidak akan memiliki tingkat alkimia yang tinggikan Tentu saja, dia tidak akan melakukannya Pengalaman penting dalam pemurnian pil Seberapa terampilnya ketika dia masih sangat muda Petik 2 Sebagian besar penonton yang hadir di tempat kejadian Secara alami, berbagi pemikiran yang agak mirip dengan Tengking Terlepas dari sedikit orang yang tahu bahwa Duan Lingtian mampu memperbaiki Pil Surgawi terkemuka seperti Long Fei Yun, Qi Yuling, Tai Tai He, dan Huan Er, pil Surgawi yang menyeluruh Semua orang yakin bahwa Duan Lingtian tidak bisa menjadi lebih terampil dibandingkan dengan beberapa alkemis Surgawi terkemuka di Sekte Surgawi Taiyi Semuanya berdiskusi di antara mereka sendiri Saya pikir tidak perlu menganggap serius kata-kata gardian Tai Tidak mungkin Sekte Taiyi akan menunjuk seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun untuk menjadi kepala alkemis Surgawi Selain itu, bagaimana mungkin seseorang yang lebih muda dari 100 tahun lebih terampil dan berpengalaman daripada alkemis Surgawi terkemuka di Sekte Surgawi Taiyi Saya setuju, gardian Tai kemungkinan hanya membuat janji kosong untuk membujuknya bergabung dengan Sekte Surgawi Taiyi Begitu pemuda itu bergabung dengan Sekte Surgawi Taiyi Gardian Tai juga dapat mengajukan alasan bahwa Wali Surgawi terkemuka lainnya alkemis tidak puas dan ingin menantangnya Wajar jika dia tidak akan mampu mengalahkan alkemis Surgawi terkemuka yang lebih tua dan lebih berpengalaman Gardian Tai, memang, adalah penjaga kiri dari Sekte Surgawi Taiyi Sungguh rencana yang licik dan bagus Karena mereka telah berpisah cukup lama, Qin Yu, tentu saja, tidak menyadari bahwa Duan Lingtian mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh Duan Lingtian mengabaikan diskusi di sekitarnya dan memandang Tai Taihe sambil dengan tenang berkata Gardian Tai, aku tidak ingin mendengar kata-kata yang menyanjung Saya tidak punya masalah untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Taiyi, tapi Dia berhenti sejenak sebelum dia melihat Tengking, penatua dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, Suelang, penjaga Sekte Seribu Laba-Laba, dan Huang Chau Tetua dari Sekte Surgawi Taiyi sebelum dia melanjutkan berkata, kamu harus menunjukkan ketulusan Kemudian, Duan Lingtian memandang Tai Taihe dengan penuh arti sebelum melihat ketiga orang dari tiga Sekte Surgawi utama di Wastelen lagi Meskipun Tengking dan Suelang tahu Duan Lingtian tidak senang dengan mereka, bahkan jika kehadiran Tai Taihe, mereka tidak terlalu takut Lagi pula, mereka bukan dari Sekte Tai Taihe Mereka mendapat dukungan dari Sekte Surgawi Naga Beladiri dan Sekte Seribu Laba-Laba sehingga mereka tidak khawatir Sebaliknya, wajah Huang Chau memucat dan ekspresinya berubah drastis saat melihat Duan Lingtian meliriknya Tentu saja, Tai Taihe, tentu saja, tahu apa yang dimaksud Duan Lingtian ketika dia melihat Duan Lingtian melirik Tengking, Suelang, dan Huang Chau Itu sangat singkat dan cepat sehingga banyak orang gagal menyadari niat membunuh dingin yang melintas di matanya saat ini Bersenandung Suara dengungan bergema di udara, mengejutkan semua orang Ketika mereka akhirnya sadar kembali, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang menyambut mata mereka Huang Chau, tetua dari Sekte Surgawi Taihe, telah dipotong secara vertikal menjadi dua dari kepalanya ke bawah Butuh beberapa saat sebelum darah mengalir keluar dari tubuhnya seolah-olah bendungan Kekuatan yang kuat sepertinya menyebarkan darah, menyebabkannya menghujani Sama seperti itu, Huang Chau, tetua dari Sekte Surgawi Taihe dan Duke Surgawi dua bentuk telah mati Hmm, bahkan Duan Lingtian terkejut dengan betapa tegas Taihe Dia tidak menyangka Taihe dia tidak akan ragu sama sekali untuk membunuh seorang tetua dari Sekte Surgawi Taihe Sementara itu, para penonton menelan ludah saat mereka melihat Taihe dengan ketakutan yang meluap di mata mereka Seberapa kuatkah Duke Surgawi bintang tujuh? Dia dengan mudah membunuh Duke Surgawi dua bentuk saat dia berbicara dan tertawa Bagi kebanyakan orang, Duke Surgawi dua bentuk adalah makhluk yang tak terkalahkan Namun, di mata seorang Duke Surgawi bintang tujuh, semudah membunuh seekor ayam untuk membunuh seorang Duke Surgawi dua bentuk Huang Chau sudah mati Dia, dia membunuh Duke Surgawi dua bentuk yang merupakan tetua dari Sektenya sendiri karena orang luar Sementara itu, ekspresi Tengking dan Suelang berubah saat mereka sadar kembali Mereka hanya berharap Huang Chau diberi tamparan di pergelangan tangan sebagai hukuman Jauh dari harapan mereka bahwa Tai Taihe tanpa ragu akan membunuh Huang Chau Berdasarkan ini, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan pentingnya Duan Lingtian bagi Tai Tai Pada saat ini, Tai Taihe memandang Duan Lingtian setelah membunuh Huang Chau dan dengan belak-belakan berkata Duan Alkemis Surgawi Karena Huang Chau adalah anggota dari Sekte Surgawi Taiyi, adalah hak saya untuk menghukumnya sesuai keinginan saya tanpa konsekuensi apapun Namun, mengenai orang-orang dari Sekte lain, saya membutuhkan kasus beli Aku ingin kau membuat sikap Misalnya, jika Anda adalah Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Apa yang telah dilakukan kedua orang ini dapat dianggap sebagai sedikit dan tanda tidak hormat kepada Sekte Surgawi Taiyi Saat dia berbicara, tatapan membunuhnya Dilatih tentang Tengking dan Suelang Tengking dan Suelang menjadi pucat dan mulai panik Meskipun Tai Taihe tidak secara khusus memberitahu Duan Lingtian apa yang perlu dilakukan Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam Karena itu, dia berkata tanpa ragu-ragu, saya akan bergabung dengan Sekte Surgawi Taiyi Senyum mengembang di wajah Tai Taihe begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian Duan Lingtian, atas nama Sekte Surgawi Taiyi, kami menyambut Anda Berlawanan dengan suara hangat yang digunakan Tai Taihe ketika dia berbicara dengan Duan Lingtian Suaranya menjadi sangat dingin ketika dia berkata kepada Tengking dan Suelang Alkemis Surgawi Duan adalah kepala alkemis Surgawi dari Surgawi Taiyi Hanya dalam sekejap, ekspresi Tengking dan Suelang berubah suram saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hati mereka Setelah mereka mendengar kata-kata Tai Taihe Suara mendesing Tengking berusaha melarikan diri dari situasi berbahaya ini Sementara itu, meskipun Suelang tidak mencoba melarikan diri Dia dengan cepat menggunakan statusnya di Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba untuk menghalangi Tai Taihe Gardian Tai, aku penjaga Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba, kamu tidak bisa Bersenandung Senandung pedang berdering di udara, memotong kata-kata Suelang dan tepat saat Tengking mencoba melarikan diri Segera setelah itu, mereka mengikuti jejak Huang Chao Tubuh mereka terbelah menjadi dua saat darah mengalir keluar seperti hujan deras Semua orang menjadi sangat sunyi saat melihat ini Bahkan percikan darah di tanah bisa terdengar Terlepas dari keheningan mereka, keterkejutan dan ketidakpercayaan dapat terlihat di wajah mereka Dan mata mereka dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan saat mereka melihat Tai Taihe dan Duan Lingtian Bagaimana mungkin mereka tidak kaget atau ketakutan Tai Tai dia telah membunuh tiga Celestial Dukes hanya dalam sekejap mata demi Duan Lingtian Seorang Adipati Surgawi tiga bakat dan dua Adipati Surgawi dua bentuk yang perkasa di mata mereka baru saja terbunuh dalam sekejap mata Penyebab kematian tiga orang itu semua karena Duan Lingtian yang belum genap berusia seratus tahun Apa yang istimewa dari Duan Lingtian? Apakah itu benar-benar hanya karena dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka? Namun Bab 2782, Putra Mahkota Jelas bagi siapapun dengan mata yang tajam untuk melihat bahwa Tai Taihe telah meminta Duan Lingtian untuk secara resmi bergabung dengan Sekte Surgawi Taiyi Sehingga Tai Taihe akan memiliki alasan yang sah dan dapat dibenarkan untuk membunuh Tengking, sesepuh dari Naga Beladiri Sekte Surgawi, dan Suelang, dan penjaga seribu laba-laba Sekte Surgawi Secara alami, Tai Taihe tidak membutuhkan alasan untuk membunuh Huang Chow karena mereka adalah anggota Sekte yang sama Bahkan jika pemimpin Sekte dari Sekte Surgawi Taiyi, pemimpin Sekte kemungkinan akan dengan ringan menegurnya Lagi pula, dia bukan hanya penjaga kiri dari Sekte Taiyi, tetapi dia adalah aset sebagai Duke Surgawi Bintang 7 Nilainya, tentu saja, jauh lebih tinggi daripada Huang Chow Di sisi lain, Tengking dan Suelang berbeda karena mereka bukan dari Sekte Surgawi Taiyi Selain itu, mereka berasal dari dua dari tiga Sekte Surgawi utama di Wastelen Oleh karena itu, Tai Taihe membutuhkan alasan yang sah untuk membunuh mereka berdua Jika tidak, dia akan mengambil risiko menyinggung dua Sekte Surgawi utama lainnya dan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi Sekte Surgawi Taiyi Oleh karena itu, ia menemukan alasan untuk membunuh Tengking dan Tengking atas dasar bahwa mereka telah menyinggung Kepala Alkemis Surgawi Sekte Taiyi Bahkan jika dua Sekte Surgawi utama lainnya bermaksud membuat keributan tentang masalah ini, mereka tidak akan bisa melakukannya Duan Lingtian, Qin Yu menatap pemuda berpakaian ungu di sebelahnya dengan ekspresi kaget dan tidak percaya Sebelum ini, dia menganggap Duan Lingtian hanyalah seorang Alkemis Surgawi primitif Namun, setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, jelas bahwa Duan Lingtian adalah seorang Alkemis Surgawi terkemuka Selain itu, setelah Duan Lingtian setuju untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Taiyi Penjaga kiri Sekte yang merupakan Adipati Surgawi Bintang 7 telah membunuh tiga Adipati Surgawi atas nama Duan Lingtian Bagaimana mungkin dia tidak kaget Semua orang masih belum pulih dari keterkejutan kematian Huang Chao, Teng King, dan Suelang ketika Tai Taihe memandang Duan Lingtian dan bertanya sambil tersenyum Duan Alkemis Surgawi, apakah Anda puas dengan cara saya menangani masalah ini? Tanda tanya petik 2 N, Duan Lingtian mengangguk Kemudian, dia menunjukkin Yu dan bertanya Guardian Tai, ini temanku Apakah mungkin baginya untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Taiyi juga? Petik 2 Duan Lingtian Kin Yu agak terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian Ketika dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia tidak bisa menahan kebahagiaan dan kegembiraan yang menggenang di hatinya Dia memandang Duan Lingtian dengan ekspresi terima kasih di wajahnya Lagi pula, dia hanyalah seseorang dari mansion di Kludi Rock Celestial Kingdom, sebuah Celestial Kingdom tingkat menengah Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Wasteland Grand Contest Sudah pasti bahwa dia tidak akan dapat bergabung dengan salah satu dari tiga Sekte Surgawi Utama di Wasteland dengan kualifikasinya Meski begitu, itu tidak menghentikan kerinduannya untuk bergabung dengan salah satu dari tiga Sekte Surgawi Utama Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian? Setelah melihat Duan Lingtian dengan ekspresi terima kasih lagi, dia berbalik untuk melihat Tai Tai He dengan penuh harap Selama Tai Tai mengangguk, dia akan bisa bergabung dengan Sekte Surgawi Tai Yi Dengan status Tai Tai He sebagai penjaga kiri dari Sekte Surgawi Tai Yi dan Adipati Surgawi Bintang 7, segalanya mungkin terjadi Selain Tai Tai He, Sekte Surgawi Tai Yi hanya memiliki dua Adipati Surgawi Bintang 7, dan salah satunya adalah pemimpin Sekte Bahkan jika Tai Tai He bukan Duke Surgawi Bintang 7, dia masih dapat dengan mudah membiarkan seseorang bergabung dengan Sekte Bahkan jika dia masih seorang Duke Surgawi 6 kombinasi Ini bukan masalah Tai Tai He melirik Kin Yu sebelum dia berkata kepada Duan Lingtian sambil tersenyum Duan Alkemis Surgawi, karena Anda telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Tai Yi kami Haruskah saya membawa Anda untuk bertemu dengan pemimpin Sekte? Temanmu bisa ikut dengan kami juga, dan aku akan mengaturnya untuk bergabung dengan Sekte kami Sepertinya dia sangat ingin membawa Duan Lingtian kembali ke Sekte bersamanya karena dia takut Duan Lingtian tiba-tiba berubah pikiran Oleh karena itu, dia menambahkan Kin Yu dalam percakapan sebagai insentif tambahan Tentu, Duan Lingtian mengangguk Dia mengucapkan selamat tinggal pada Long Fei Yun dan Ki Yu Ling sebelum dia pergi dengan Tai Tai He dengan Huan Er dan Kin Yu di belakangnya Dia tidak menyayangkan siapapun dari Kerajaan Langit Naga Melonjak Termasuk Long Dongping, Kaisar Kerajaan Langit Naga Melonjak Namun demikian, tidak satupun dari mereka merasa tidak puas Mereka hanya memandang dengan hormat saat Duan Lingtian pergi Mereka semua tahu Duan Lingtian ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang harus mereka hormati selama sisa hidup mereka Bahkan jika dia tidak diangkat menjadi kepala alkemis surgawi di Sekte Surgawi Tai Yi Bahkan sebagai seorang alkemis surgawi terkemuka di Sekte Tai Yi, kedudukannya jauh di atas mereka Setelah Duan Lingtian pergi bersama yang lain, Long Dongping memandang Long Fei Yun bertanya dengan sedikit kerutan di wajahnya Putra ke-13, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa Duan Lingtian juga seorang alkemis surgawi yang terkemuka? Long Fei Yun memandang Long Dongping dan berkata dengan senyum mengejek Ayah, apakah kamu akan percaya padaku jika aku memberitahumu tentang hal itu? Bukankah Anda hanya berpikir saya mencoba menipu kuali pil surgawi yang menonjol dari Anda? Petik 2 Long Dongping berkata dengan benar, ya, bahkan jika aku tidak mempercayaimu Selama kamu membuatnya menyulap api surgawinya yang menonjol untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang alkemis surgawi yang terkemuka Aku pasti akan mempercayainya Buktikan identitasnya sebagai alkemis surgawi terkemuka Long Fei Yun tertawa Ayah, apakah menurutmu dia peduli jika kamu tahu dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka atau tidak? Mengapa dia membuktikan dirinya kepada Anda hanya karena Anda menginginkannya? Tawanya diwarnai dengan sedikit ejekan Setelah Long Fei Yun, Pangeran ke-13, selesai berbicara Long Xiang Yun, Pangeran ke-4, dan Long Qing Yun, Pangeran ke-7, memelototi Long Fei Yun Mereka jelas berusaha menambahkan bahan bakar ke api saat mereka berdua berteriak serempak Kakak ke-13, beraninya kamu? Kakak ke-13, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa bersikap kasar kepada ayah hanya karena kamu mendapat dukungan pria itu? Long Xiang Yun dan Long Qing Yun ingin masalah ini meledak Mereka berharap ayah mereka akan sangat marah sehingga dia akan menendang Long Fei Yun keluar dari keluarga kerajaan Soaring Dragon Celestial Kingdom Pada saat itu, bahkan jika Duan Lingtian mendukung upaya Long Fei Yun naik tahta, Long Fei Yun tidak lagi memenuhi syarat untuk mewarisi tahta Sayangnya, rencana mereka ditakdirkan untuk gagal Bagaimana mungkin Long Dong Ping tidak mengetahui pikiran Long Xiang Yun dan Long Qing Yun? Tidak hanya dia kaisar kerajaan surgawi naga melonjak, tetapi dia juga ayah mereka Pada akhirnya, dia berkata, Fei Yun benar Seorang alkemis surgawi terkemuka tidak perlu peduli apakah aku tahu identitasnya Kata-kata Long Dong Ping yang sepertinya setuju dengan Long Fei Yun membuat ekspresi Long Xiang Yun dan Long Qing Yun menjadi gelap Mereka sangat sadar sekarang bahwa mereka telah kalah dari Long Fei Yun Tidak ada yang melihatnya datang ketika Long Dong Ping membuat pengumuman yang tiba-tiba dan mengejutkan Aku, Long Dong Ping, kaisar kerajaan langit naga melonjak, menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya Long Fei Yun, pangeran ke-13 dari kerajaan langit naga melonjak, adalah putra mahkota Begitu aku turun tahta, dia akan menjadi kaisar berikutnya dari kerajaan langit naga yang melonjak Suaranya lantang dan jelas Ketika semua orang mendengarnya, kegemparan pecah seketika Ayah, Long Xiang Yun dan Long Qing Yun berteriak serempak, ekspresi mereka berubah drastis Meskipun mereka selalu tahu Long Fei Yun lebih unggul dari mereka dalam banyak aspek Mereka tidak menyangka dalam mimpi terliar mereka bahwa ayah mereka akan menjadikan Long Fei Yun sebagai putra mahkota dan kaisar berikutnya dari kerajaan langit naga melonjak Mereka akan lebih bersedia menerima kekalahan mereka jika Long Fei Yun naik tahta hanya dengan dukungan Duan Lingtian Namun, mereka merasa sulit untuk menelan penghinaan ketika ayah mereka adalah orang yang rela menempatkan Long Fei Yun di atas tahta mereka Kedua ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang pada saat ini Apakah ayah mereka tidak memiliki prasangka terhadap Long Fei Yun? Ayah mereka bahkan curiga bahwa Long Fei Yun bukan putra kandungnya Mengapa ayah mereka tiba-tiba berbalik 180 derajat dan menjadikan Long Fei Yun sebagai putra mahkota dan kaisar berikutnya dari kerajaan langit naga melonjak Yang Mulia, Putra Mahkota Yang Mulia, Putra Mahkota Sementara itu, orang-orang dari kerajaan surgawi naga terbang tahu bagaimana harus bertindak sekarang setelah angin berubah Mereka membungkuk pada Long Fei Yun dengan hormat Setelah melihat hubungan Long Fei Yun dengan Duan Lingtian dan mendengar kata-kata Long Dongping Mereka tahu bahwa peringkat Long Fei Yun hanya akan naik Putra Mahkota Long Fei Yun terkejut ketika Long Dongping menyatakan dia sebagai Putra Mahkota Dia baru sadar kembali ketika orang-orang membungkuk padanya dan memanggilnya sebagai Putra Mahkota Kemudian, dia melihat ke arah Long Dongping Dia bertanya-tanya mengapa ayahnya tiba-tiba mendukungnya Pada saat yang sama, Long Dongping memandang Long Fei Yun dengan tatapan yang rumit Dia tidak pernah merawat putranya ini dengan baik karena dia tidak yakin apakah putra ini adalah putra kandungnya Namun demikian, karena insiden hari ini, dia tahu dia harus mengambil inisiatif untuk menyatakan putra ini sebagai Putra Mahkota Kerajaan Surgawi Naga melonjak mereka Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai Kaisar Kerajaan Langit Naga yang melonjak untuk waktu yang lama Meskipun Kerajaan Surgawi Naga melonjak tidak berada di bawah pemerintahan Sekte Surgawi Naga Beladiri dan bukan Sekte Surgawi Taiyi Dengan dukungan dari Alkemis Surgawi Terkemuka yang luar biasa dan penjaga kiri dari Sekte Surgawi Taiyi Mereka dapat dengan mudah mendukung Long Fei Yun, putranya, dan menjadikan putranya Kaisar berikutnya Bagaimanapun, penjaga kiri dari Sekte Surgawi Taiyi adalah seorang Adipati Surgawi Bintang 7 Selama itu tidak melewati garis bawah, Sekte Surgawi Naga Beladiri pasti akan menunjukkan rasa hormat kepada Adipati Surgawi Bintang 7 Dan membantunya kecil seperti pemilihan calon tahta Kerajaan Langit Naga melonjak Pada saat itu, dia bahkan mungkin dipaksa untuk turun tahta Jika dia menjadikan Long Fei Yun sebagai Putra Mahkota sekarang, mungkin Bab 2783, Perkebunan Sekte Surgawi Taiyi Secara alami, Long Dong Ping, Kaisar Kerajaan Langit Naga yang melonjak, mampu mengeluarkan Long Fei Yun dari keluarga Kekaisaran Meskipun akan membuat sedikit sulit bagi Tai Taihe untuk menjadikan non-anggota keluarga Kekaisaran sebagai Kaisar Itu tidak sepenuhnya mustahil jika Tai Taihe bertahan Namun, Long Dong Ping tidak berniat untuk mengusir Long Fei Yun Setelah semua, ada banyak kerugian untuk itu Dia akan mengambil risiko menyinggung Tai Taihe dan Sekte Surgawi Taiyi untuk satu hal Dan dia tahu dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka Satu-satunya langkah balasan sekarang adalah menjadikan Long Fei Yun sebagai Putra Mahkota Dengan cara ini, dia tidak akan menyinggung Tai Taihe, Sekte Surgawi Taiyi, dan Duan Lingtian Selain itu, dia akan dapat mempertahankan posisinya sebagai Kaisar selama beberapa tahun lagi Berdasarkan ini, bisa dilihat dia hanya melakukan ini untuk keuntungan pribadinya Dalam menghadapi keuntungan pribadinya, itu bahkan menjadi masalah lagi baginya Apakah Long Fei Yun adalah putra kandungnya atau bukan Ketika Long Fei Yun akhirnya sadar kembali, dia dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya Terima kasih ayah Wajahnya merah karena kegembiraan dan kegembiraan meskipun tahu ayahnya yang tidak pernah menyukai Dia hanya membuat keputusan ini untuk keuntungannya sendiri dan karena hubungannya dengan Duan Lingtian Yang memiliki hubungan baik dengan Tai Taihe, penjaga kiri Taiyi Celestial Sek dan Seven Star Celestial Duque Salah satu makhluk terkuat di Wastelen Setelah mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, dia melihat ke arah tempat Duan Lingtian dan yang lainnya pergi Itu adalah arah di mana Sekte Surgawi Taiyi, salah satu dari tiga Sekte Surgawi utama di Wastelen, berada Dia bergumam pelan, Duan Lingtian, terima kasih Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari apa yang terjadi setelah dia pergi Dengan Huaner dan Kinyu di belakangnya, dia mengikuti petunjuk Tai Taihe menuju tanah milik Sekte Surgawi Taiyi Ketika mereka keluar dari kota Taiyi, Tai Taihe membawa mereka bertiga dengan energinya dan bergerak dengan kecepatan yang berlebihan Setelah setengah jam, Tai Taihe mengumumkan, kami telah tiba Duan Lingtian melihat mereka telah tiba di tempat yang diselimuti kekuatan padat yang mengaburkan sebagian besar pandangannya Terkejut, Duan Lingtian bertanya, ini adalah harta Sekte Surgawi Taiyi Kinyu yang berdiri di samping Duan Lingtian bingung juga Saudara Lingtian, ada dunia lain dibalik kabut putih, kata Huaner Setelah mendengarkan kata-kata Huaner, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya dan menemukan ada dunia lain seperti yang dikatakan Huaner Tai Taihe berkata dengan antusias, Anda sangat jeli, Nona Huaner Kemudian, sebelum Duan Lingtian menarik kesadaran surgawi, Tai Taihe melambaikan tangannya, dan embusan angin bertiup dan membubarkan kabut sepenuhnya, memperlihatkan banyak pulau terapung Tai Taihe menjelaskan, ini adalah harta milik Sekte Surgawi Taiyi kami Kami memiliki total 999 Celestial Island, dan mereka dibagi menjadi Celestial Island terkemuka, Celestial Islands biasa-biasa saja, dan Celestial Islands primitif Sepertinya Sekte Celestial Taihe menyebut pulau-pulau terapung sebagai Celestial Islands Selain itu, Duan Lingtian juga mengetahui bahwa dari 999 Celestial Islands, Sekte tersebut memiliki 9 Celestial Island terkemuka, 90 Celestial Islands biasa-biasa saja, dan 900 Celestial Islands primitif Kepulauan Celestial yang menonjol adalah area budidaya untuk pembangkit tenaga listrik yang merupakan adipati surgawi atau lebih kuat Kepulauan Surgawi yang menonjol ini memiliki lingkungan budidaya terbaik di Sekte Surgawi Taiyi Formasi pengumpulan rohnya terhubung langsung ke pusat Celestial Crystal Vein Primitif yang dimiliki Sekte tersebut Itu adalah salah satu dari tiga Vena Kristal Surgawi Primitif yang ada di Wastelen Dua lainnya dimiliki oleh dua Sekte Surgawi utama Formasi pengumpulan roh di Kepulauan Surgawi yang biasa-biasa saja juga terhubung langsung ke Vena Kristal Surgawi Primitif tetapi tidak ke pusat Oleh karena itu, lingkungan budidaya di Celestial Island yang biasa-biasa saja tidak sebaik di Celestial Islands yang menonjol Kepulauan Celestial biasa-biasa saja diberikan kepada Celestial Tertinggi Surgawi yang menyeluruh dan diatasnya Kebanyakan dari mereka adalah tetua biasa dan murid yang sangat baik di Sekte tersebut Terakhir, lingkungan budidaya Kepulauan Surgawi Primitif, secara alami, jauh lebih rendah daripada Kepulauan Surgawi yang biasa-biasa saja Apalagi Kepulauan Surgawi yang menonjol Itu adalah lokasi kultivasi untuk para anggota yang lebih lemah dari Surgawi tertinggi Surgawi Selain itu, disitulah sebagian besar tempat pertemuan umum berada Karena itulah, Celestial Islands yang primitif lebih hidup dibandingkan dengan Celestial Island yang biasa-biasa saja dan Celestial Islands yang menonjol Setelah Tai Tai He menjelaskan berbagai Kepulauan Surgawi di Sekte Surgawi Tai Yi Dia memandang Kin Yu sebelum mengalihkan perhatiannya ke Duan Ling Tian dan berkata Duan Alkemis Surgawi, haruskah saya mengatur akomodasi untuk Anda dan teman Anda terlebih dahulu sebelum kita bertemu pemimpin Sekte Tuan Tentu, Duan Ling Tian mengangguk Kemudian, dia berkata, namun, teman saya datang ke sini tanpa memberi tahu keluarganya Setelah menetap, saya berharap Guardian Tai dapat membawanya kembali ke kota Tai Yi sehingga dia dapat memberi tahu keluarganya tentang hal ini Tentu saja, ini hanya masalah kecil Tai Tai He mengangguk dengan senyum di wajahnya Setelah mendengar kata-kata Duan Ling Tian Kin Yu memandang Duan Ling Tian dengan penuh penghargaan, merasa tergerak Bagaimanapun, dia benar-benar ingin memberi tahu keluarganya tentang ini Dia bisa bergabung dengan Sekte Surgawi Tai Yi Tapi, memang, merupakan berita bagus bagi rumah Raja Kin yang berada di bawah pemerintahan Kerajaan Langit Batu Berawan Tiba-tiba, Duan Ling Tian sepertinya teringat sesuatu Matanya berbinar dingin saat dia berkata Tidak diragukan lagi peredaran potret Huan Er adalah perbuatan keluarga kekaisaran dari Kerajaan Langit Batu Berawan Saya harap Guardian Tai dapat membantu saya menangani masalah ini Jika memungkinkan, jadikan Raja Kin dari Istana Raja Kin Yang juga paman dari teman saya ini, Kaisar Baru Kerajaan Langit Batu Berawan Ketika Kin Yu mendengar Duan Ling Tian, napasnya bertambah cepat Matanya juga bersinar Dia langsung menatap Tai Tai He, mengukur reaksinya terhadap permintaan Duan Ling Tian Jika Kerajaan Langit Batu Berawan adalah Kerajaan Surgawi Peringkat Tinggi Aku tidak akan bisa menjamin bahwa aku akan bisa melakukannya Namun, karena itu hanya Kerajaan Surgawi Tingkat Menengah Saya pikir Sekte Surgawi Tai Yi akan dapat bernegosiasi dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri Dan menawarkan mereka dua Kerajaan Surgawi Tingkat Menengah Kata Tai Tai He dengan sikap tidak peduli Ketika Kerajaan Langit Batu Berawan menjadi milik kita, kita dapat, secara alami, mengendalikan Kerajaan itu Pada saat itu, kami tidak hanya akan dapat mempromosikan Raja Kin dari Istana Raja Kin Tetapi kami dapat menjadikan Anda teman Kaisar baru hanya dengan beberapa kata Petik 2 Begitu Kin Yu mendengar kata-kata Tai Tai He, dia merasa jantungnya berdetak kencang Dia, Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan Kin Yu, Duan Ling Tian menoleh ke Kin Yu Anda pernah mendengar kata-kata Gardian Tai? Meskipun saya meminta Wali Tai untuk mengizinkan Anda bergabung dengan Sekte Surgawi Tai Yi sebelumnya Jika Anda ingin menjadi Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan, Wali Tai dan saya akan mendukung keputusan Anda juga Setelah mempertimbangkannya sejenak, Kin Yu berkata dengan tegas Duan Ling Tian, saya pikir saya ingin tinggal di Sekte Surgawi Tai Yi Adapun posisi Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan, berikan saja kepada pamanku Petik 2 Apa kamu yakin? Jika Anda menjadi Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di dalam kerajaan Berada di atas banyak orang adalah daya tarik yang tak tertahankan Duan Ling Tian memandang Kin Yu dengan penuh arti Duan Ling Tian, tolong jangan mengolok-olok saya Kin Yu tersenyum pahit Seperti yang telah kamu katakan, aku bisa melakukan apa yang aku inginkan hanya di dalam Kerajaan Langit Batu Berawan Apalagi jika saya menjadi Kaisar, masa depan saya akan terbatas Meskipun akan sulit bagi saya untuk mengejar Anda dalam hidup ini, saya tidak ingin tertinggal terlalu jauh Itu sebabnya saya ingin bergabung dengan sekte surgawi Tai Yi dan rajin berkultivasi Saya tidak berharap untuk mengejar Anda, tetapi saya masih ingin dapat melihat punggung Anda Petik 2 Oke, aku akan menghormati keputusanmu Duan Ling Tian mengangguk Pada saat yang sama, kesannya tentang Kin Yu meningkat Jika dia Kin Yu, dia akan membuat keputusan yang sama juga Di sisi lain, Tai Tai He terkejut dengan keputusan Kin Yu Dia berkata, banyak orang lebih suka menjadi kepala daripada menjadi ekor Kin Yu, itu mengejutkan bahwa Anda akan membuat keputusan seperti itu Untuk alasan ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjaga Anda di sekte surgawi Tai Yi Ini adalah janji saya kepada Anda, itu tidak ada hubungannya dengan duan alkemis surgawi Dia telah membuat janji seperti itu karena dia benar-benar mengagumi tekat Kin Yu Lagi pula, tidak banyak orang yang akan melepaskan kesempatan untuk menjadi seorang kaisar Terlepas dari apakah itu kerajaan surgawi tingkat tinggi, menengah, atau rendah Terima kasih, gardian Tai, Kin Yu berterima kasih kepada Tai Tai He dengan penuh semangat Dia tahu dengan janji Tai Tai He, waktunya di sekte surgawi Tai Yi akan jauh lebih lancar Bagaimanapun, Tai Tai He adalah penjaga kiri dari sekte surgawi Tai Yi Selain itu, Tai Tai He juga seorang duke surgawi bintang tujuh, mirip dengan pemimpin sekte dari sekte surgawi Tai Yi Duan Lingtian juga sedikit terkejut dengan janji Tai Tai He kepada Kin Yu Namun, dia tahu bahwa Tai Tai He telah membuat janji seperti itu karena Tai He dia bisa melihat Kin Yu adalah orang yang baik Tai Tai He tidak membuat janji karena duan lingtian Segera setelah itu, Tai Tai He memimpin duan lingtian, Kin Yu, dan Huan Er ke salah satu kepulauan surgawi yang primitif Pulau surgawi primitif ini adalah tempat orang-orang baru mendaftar sebagai murid dari sekte surgawi Tai Yi Bab 2784, Bai Ping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Tai Yi Tai Tai He, penjaga kiri sekte surgawi Tai Yi, sekarang menjadi sosok paling populer di sekte surgawi Tai Yi karena dia baru saja menerobos dan menjadi duke surgawi bintang tujuh ketiga di sekte surgawi Tai Yi Selain itu, desas-desus menyebar di sekte bahwa pemimpin sekte dari sekte surgawi Tai Yi sedang bersiap untuk memberikan gelar tetua tertinggi kedua dari sekte tersebut Di bawah instruksi Tai Tai He, seorang penatua dari sekte surgawi Tai Yi membimbing Kin Yu melalui proses menjadi murid dari sekte surgawi Tai Yi juga Karena rekomendasi pribadi Tai Tai He, sesepu bersikap sopan kepada Kin Yu sejak awal Setelah melihat ini, Duan Ling Tian merasa lebih nyaman Oleh karena itu, dia dan Huan Er pergi dengan Tai Tai He untuk menemui pemimpin sekte-sekte surgawi Tai Yi dengan tenang Setelah Tai Tai He pergi bersama Duan Ling Tian dan Huan Er, tetua dari sekte surgawi Tai Yi Seorang pria tua dengan rambut beruban tetapi kulitnya masih muda, sangat baik kepada Kin Yu saat dia membimbingnya melalui proses bergabung dengan sekte Karena penasaran, dia bertanya, anak muda, apakah anda keberatan saya bertanya apa hubungan anda dengan gardian Tai? Penatua Lin, Kin Yu tersenyum pahit Jika saya mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan gardian Tai hari ini, apakah anda percaya? Pertama kali bertemu gardian Tai, Penatua, Penatua Lin, tercengang setelah mendengar jawaban Kin Yu Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Penatua Lin, sebelumnya, gardian Tai sangat serius ketika dia meminta untuk menjagamu Saya yakin anda memiliki hubungan yang jauh lebih dalam Secara alami, jika anda tidak mau mengungkapkan alasannya kepada saya, saya tidak akan memaksa anda Penatua Lin memiliki ekspresi pengertian di wajahnya Penatua Lin, aku mengatakan yang sebenarnya Kin Yu menghela nafas sebelum dia menceritakan semua yang terjadi hari ini Pada akhirnya, dia berkata, tidak akan lama sebelum insiden hari ini menyebar ke seluruh kota Tai Yi dan sekte surgawi Tai Yi Pada saat itu, Penatua Lin, anda akan tahu apakah saya mengatakan yang sebenarnya atau tidak Petik 2 Lalu, pemuda berbaju ungu tadi, dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka Penatua Lin terkejut dan tidak percaya saat mendengar kata-kata Kin Yu Guardian Tai secara terbuka berjanji bahwa selama pemuda berpakaian ungu itu bersedia bergabung dengan sekte surgawi Tai Yi kami, dia akan diberi gelar kepala alkemis surgawi di sekte tersebut Penatua Lin hanyalah seorang penatua biasa di sekte surgawi Tai Yi, dan dia hanyalah seorang surgawi-surgawi yang menyeluruh Namun, dia telah lama berada di sekte surgawi Tai Yi Untuk alasan ini, dia mengenal karakter Tai Tai He dengan cukup baik Dia tahu Tai Tai dia bukan seseorang yang akan berbicara tanpa berpikir Bukan tidak mungkin dia berbohong tentang hal seperti itu hanya untuk membuat pemuda berbaju ungu itu bergabung dengan sekte surgawi Tai Yi Gelar kepala alkemis surgawi mewakili penghargaan tinggi di sekte surgawi Tai Yi dan di antara para alkemis surgawi di sekte tersebut Hanya celestial alkemis yang paling terampil yang akan diberi gelar itu Bukankah ini berarti pemuda berpakaian ungu lebih terampil daripada semua alkemis surgawi terkemuka di sekte surgawi Tai Yi Kalau tidak, aku yakin gardian Tai tidak akan sembarangan membuat janji seperti itu Penatua Lin benar-benar terkejut, butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya Ketika dia melihat Kin Yu lagi, matanya dipenuhi rasa iri Anak muda, kamu telah menjadi teman yang baik Penatua Lin menghela nafas Ya, memiliki teman seperti dia adalah berkah terbesar dalam hidupku Kin Yu mengangguk, sedikit rasa terima kasih melintas di matanya Memang, dia merasa sangat berterima kasih kepada Duan Lingtian Jika bukan karena Duan Lingtian, dia tidak akan diberi kesempatan untuk bergabung dengan sekte surgawi Tai Yi Salah satu dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen Sementara itu, Tai Tai He terus memimpin Duan Lingtian dan Huan Er ke atas Melewati 90 kepulauan surgawi yang biasa-biasa saja, dan 900 pulau surgawi yang primitif Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di tempat sembilan celestial island terkemuka berada Seluruh tempat itu berkabut lagi, dan beberapa formasi bisa terlihat di udara Tempat ini tersembunyi di balik awan dan kabut, dan beberapa formasi tersusun di udara Jika bukan karena Tai Tai He, penjaga kiri sekte surgawi Tai Yi, yang memimpin, Duan Lingtian tidak akan dapat menemukan jalannya ke sini Bahkan dengan Huan Er yang memiliki basis kultivasi yang mendalam, masih tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan jalan mereka Bagaimanapun, sekuat dia, dia hanyalah seorang celestial tertinggi surgawi tingkat dunia Di sisi lain, pejabat tinggi dari sekte surgawi Tai Yi yang berkultivasi di sembilan pulau surgawi terkemuka semuanya adalah Adipati surgawi kelas 1 Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah satu Adipati surgawi dasar yang jauh lebih kuat dari puncak surgawi tertinggi surgawi Sembilan celestial island terkemuka tersembunyi di balik lautan awan seperti benteng-benteng yang tertata rapi Salah satu celestial islands yang menonjol berada di tengah, dikelilingi oleh delapan celestial islands terkemuka lainnya seperti halnya bintang-bintang mengelilingi bulan Di antara delapan celestial island yang menonjol, tiga berada di lingkaran formasi sedangkan lima lainnya berada di luar formasi Setelah Tai Tai He membawa Duan Lingtian dan Huaner ke sebuah rumah besar di tengah pulau surgawi yang terkenal, dia menyapa orang di dalam dengan hormat Pemimpin sekte, Tuan Duan ada di sini Petik 2 Selama perjalanan mereka di sini, Tai Tai He telah mengirim jimat komunikasi surgawi kepada pemimpin sekte-sekte surgawi Tai Yi dan memberitahunya bahwa Duan Lingtian akan bergabung dengan sekte surgawi Tai Yi Oleh karena itu, dia tidak perlu lagi menjelaskan alasan dia membawa Duan Lingtian ke sini Oleh karena itu, dia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut mengapa dia membawa Duan Lingtian ke sini Saya Baiping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Tai Yi Tuan Duan, selamat datang di sekte kami Begitu Baiping berbicara, Duan Lingtian bisa merasakan aura kuat Baiping dari dalam rumah besar itu Segera setelah itu, sosok tinggi mengenakan jubah putih muncul dari rumah Sosok itu milik seorang pria parubaya Dia memiliki alis seperti pedang dan fitur yang kuat Dia memiliki udara yang megah tentang dirinya meskipun senyumnya menyegarkan seperti angin musim semi Jelas sekali orang ini adalah Baiping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Tai Yi Pemimpin sekte, Duan Lingtian menganggup dan menyapa Baiping Baiping tersenyum sedikit pada Duan Lingtian Saat matanya tertuju pada Huan Er, dia segera mengalihkan pandangannya Bahkan kemudian, sedikit keheranan bisa terlihat di matanya Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat kecantikan yang begitu sempurna Namun, masih ada tatapan terpesona di matanya Meskipun dia telah hidup untuk waktu yang lama Dan hatinya telah lama menjadi seperti danau yang tenang Dia masih merasakan sedikit riak di hatinya Namun, reaksinya hanyalah naluri alami seorang pria Tidak ada pikiran jahat atau mesum di baliknya Terlebih lagi, Tai Tai He juga telah memberitahunya melalui komunikasi celestial jimat Bahwa dia telah membunuh Huang Chau karena berterhadap wanita ini Mengenai hal ini, dia setuju dengan tindakan Tai Tai He Tentu saja, dia juga mengetahui tentang Tai Tai He yang membunuh celestial dukes Dari sekte seribu laba-laba celestial dan sekte marsial dragon celestial Tapi, dia tidak terganggu Bagaimanapun, Tai Tai He memiliki alasan yang sah untuk tindakannya Tuan Duan, Baiping memandang Duan Lingtian dan dengan belak-belakan berkata Janji yang dibuat untukmu oleh gardian Tai didukung oleh sekte surgawi Tai He untukmu Aku percaya penilaiannya Karena dia bilang kamu cukup ahli untuk menjadi kepala alkemis surgawi Tai He sekte kami Maka, Anda akan menjadi kepala alkemis surgawi sekte Tai He kami mulai sekarang Faktanya, dia mempercayai Duan Lingtian karena Tai Tai dia telah memberitahunya Bahwa Duan Lingtian dapat memperbaiki pil surgawi yang menonjol, pil surga yang menyeluruh Alkemis surgawi terkemuka lainnya di sekte surgawi Tai He tidak mampu melakukan hal seperti itu Namun, sesuatu sepertinya muncul di benak Baiping Dia memandang Duan Lingtian dan berkata Namun, Tuan Duan, sebelum mengumumkan posisi Anda sebagai kepala alkemis surgawi dari sekte kami Saya ingin Anda bertemu dan berdiskusi dengan tiga alkemis surgawi terkemuka lainnya dari sekte kami Apa pendapatmu tentang itu? Duan Lingtian melirik Baiping dengan sadar seolah-olah dia bisa membaca pikiran Baiping dan berkata Pemimpin sekte Baiping, Anda ingin saya berdiskusi dengan tiga alkemis surgawi terkemuka itu Sehingga saya dapat menunjukkan kepada mereka bahwa saya layak menjadi kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai He, kan? Tuan Duan, Anda tidak perlu berbuat banyak Yang harus Anda lakukan adalah memperbaiki pil surga yang menyeluruh di depan mereka Setelah menyaksikannya, mereka secara alami tidak akan keberatan dan akan diyakinkan oleh keahlianmu Jawab Baiping Bagaimana jika saya tidak ingin memperbaiki pil surga yang menyeluruh di depan mereka atau berdiskusi dengan mereka? Duan Lingtian bertanya, jika itu masalahnya, pemimpin sekte Baiping, apakah Anda masih akan menjadikan saya kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai He? Jika Anda tidak mau, saya bisa pergi sekarang Duan Lingtian melirik Baiping setelah berbicara Um, Baiping dibuat terdiam oleh kata-kata Duan Lingtian Dia tidak berharap Duan Lingtian mengatakan ini Jika Duan Lingtian tidak membuktikan kemampuannya di depan tiga alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi Tai He mereka Dan dia dengan gegabuh menjadikan Duan Lingtian sebagai kepala alkemis surgawi dari sekte tersebut Tiga alkemis surgawi terkemuka lainnya pasti tidak akan puas dan bahkan mungkin meninggalkan sekte dalam keadaan marah Meskipun tiga alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi Tai Yi semuanya adalah tetua yang dihormati di sekte tersebut Keterikatan mereka pada sekte tersebut tidak terlalu kuat sehingga mereka dapat meninggalkan sekte tersebut tanpa banyak berpikir Tuan Duan, ekspresi Tai Tai He sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian Namun, Baiping menyelah sebelum Tai Tai He selesai berbicara Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Duan, jika Anda menentangnya, maka kami akan melakukan apa yang Anda inginkan Saya akan mengumumkan bahwa Anda adalah kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai Yi kami Bahkan jika Anda tidak ingin berbicara dengan alkemis surgawi terkemuka lainnya Pemimpin sekte, ekspresi Tai Tai He berubah drastis Meskipun dia tahu Duan Lingtian sangat terampil dibandingkan dengan tiga alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi Tai Yi Dia tidak berpikir itu layak untuk kehilangan tiga alkemis surgawi terkemuka atas Duan Lingtian saja Hah, Duan Lingtian sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Baiping Setelah melihat Tai Tai He yang cemas, dia menatap Baiping lagi dan berkata dengan senyum tipis Pemimpin sekte Baiping, aku hanya bercanda Tolong atur agar aku bertemu dengan tiga alkemis surgawi Bab 2785, Pulau Surgawi Utama yang terkemuka Duan Lingtian hanya mengucapkan kata-kata itu untuk menguji Baiping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Tai Yi Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Baiping, dan dia penasaran pilihan apa yang akan dibuat Baiping ketika dihadapkan dengan permintaan yang begitu sulit Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa Baiping tidak hanya tegas, tetapi dia juga cukup berani untuk mengambil risiko Untuk membuatnya tetap di sekte, Baiping bahkan rela mengambil risiko kehilangan tiga alkemis surgawi terkemuka yang ada di sekte surgawi Tai Yi Meskipun dia tahu Baiping hanya membuat pilihan seperti itu karena kemampuannya untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh, dia masih terkesan dengan Baiping Lagi pula, kebanyakan orang tidak akan mengambil risiko kehilangan tiga alkemis surgawi terkemuka, langkah seperti di Wastelen, untuk satu alkemis surgawi terkemuka, terlepas dari apakah dia tahu cara memperbaiki pil surga yang menyeluruh Selain itu, ketiga alkemis surgawi terkemuka itu telah lama berada di sekte surgawi Tai Yi sedangkan dia baru saja tiba di sekte surgawi Tai Yi Jika dia berada di posisi Baiping, dia mungkin tidak setegas dan seberani Baiping dalam menentukan pilihan Pemimpin sekte Baiping, saya bercanda sebelumnya. Tolong atur agar aku bertemu dengan tiga alkemis surgawi Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi pada Tai Tai He, penjaga kiri surgawi Tai Yi, berubah menjadi lebih baik Dia memandang Duan Lingtian dengan rasa terima kasih Demikian pula, ketika Baiping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Tai Yi, mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia merasa lega setelah pulih dari keterkejutannya Lagi pula, meskipun dia telah memutuskan sebelumnya bahwa dia akan mengambil risiko kehilangan tiga alkemis surgawi terkemuka yang telah lama berada di sekte surgawi Tai Yi Dengan imbalan Duan Lingtian yang tahu cara memperbaiki pil surga yang menyeluruh, itu masih merupakan keputusan yang sulit untuk dibuat Selain itu, dia tidak mengenal Duan Lingtian dengan baik dan juga tidak tahu apakah Duan Lingtian akan tinggal di sekte untuk waktu yang lama Dia tidak akan menyesali keputusannya jika Duan Lingtian berakhir tinggal di sekte untuk waktu yang lama bahkan jika tiga alkemis surgawi terkemuka pergi Setelah semua, pro lebih besar daripada kontra Namun, bagaimana jika Duan Lingtian memutuskan untuk pergi setelah beberapa saat Dia akan menderita kerugian besar Pada saat itu, tidak akan ada alkemis surgawi terkemuka di sekte tersebut Manfaat yang dibawa oleh Duan Lingtian untuk sekte surgawi Tai Yi pasti tidak akan kurang dari tiga alkemis surgawi terkemuka Baiklah, aku akan mengaturnya Baiping menjawab dengan cemas Dengan sikap gugupnya saat ini, sulit untuk percaya bahwa dia adalah duke surgawi bintang tujuh yang kuat Kemudian, dia melihat Tai Tai He dan berkata Guardian Tai, saya akan mencari tiga tetua yang dihormati dan mengundang mereka untuk berdiskusi dengan Master Duan Tolong atur tempat untuk Tuan Duan dan Huan Er tinggal Baiping melihat pulau utama tempat kediamannya berada dan menambahkan Kamu dapat mengatur agar mereka tinggal di pulau utama Kemudian, dia menoleh keduan Lingtian dan berkata Tuan Duan, Nona Huan Er, saya akan pergi sekarang Aku akan menemui kalian berdua nanti Setelah dia selesai berbicara, sepertinya dia menghilang ke udara tipis hanya dalam sekejap mata Di antara mereka yang hadir di tempat kejadian, hanya Tai Tai He yang bisa melihat gerakan Baiping Dia melihat Baiping menuju ke pulau surgawi terkemuka lainnya Setelah Baiping pergi, Tai Tai He berkata Tuan Duan, pemimpin sekte sangat menghargaimu Pulau utama itu istimewa Meskipun lingkungan budidaya tidak jauh berbeda dari delapan pulau surgawi terkemuka lainnya Status mereka tidak dapat dibandingkan dengan pulau surgawi utama tempat Anda akan tinggal Setelah jeda singkat, dia terus menambahkan Pulau surgawi utama yang menonjol adalah tempat pemimpin sekte dan tetua tertinggi surgawi Tai He berkultivasi Selain itu, hanya tamu terhormat dari sekte surgawi tertinggi yang boleh tinggal di sini Bahkan ketika tiga alkemis surgawi terkemuka bergabung dengan sekte kami Saya tersanjung, kata Duan Lingtian ringan dengan senyum tipis di wajahnya Tuan Duan, Anda bercanda Dengan kemampuan Anda, wajar saja jika Anda dianggap sebagai tamu yang sangat terhormat dari sekte surgawi Tai Yi kami Sebelum secara resmi bergabung dengan kami Sudah sepantasnya kami mengaturmu untuk tinggal di pulau utama, kata Tai Tai He sambil tersenyum Ketika mereka tiba di pulau surgawi utama yang menonjol, mereka dapat dengan jelas merasakan energi roh surga dan bumi yang kaya Seperti yang diharapkan dari sekte yang memiliki urat biji kristal surgawi primitif Tempat-tempat lain di Wastelen tidak dapat dibandingkan dengan lingkungan budidaya di kepulauan surgawi terkemuka dari sekte surgawi Tai Yi Duan Lingtian menghela nafas dalam hati setelah dia merasakan energi roh langit dan bumi di udara Selain itu, lingkungan kultivasi bahkan berlebihan bagi saya Dengan kata lain, tidak ada bedanya dengan berkultivasi di lingkungan kultivasi yang disediakan oleh Huaner Divine Crystal Sebelumnya, ketika Duan Lingtian berkultivasi, setelah dia menjadi surgawi emas yang menyeluruh Dia menemukan terlepas dari seberapa superior lingkungan kultivasinya karena ada batasan energi roh surga dan bumi yang bisa dia serap Sepertinya aku tidak perlu mengandalkan kristal surgawi Huaner untuk berkultivasi di sini Saya mungkin akan membutuhkan bantuan kristal surgawinya hanya setelah basis kultivasi saya meningkat dan saya menjadi lebih kuat Duan Lingtian sangat menyadari hal ini Di sisi lain, untuk Huaner yang merupakan surgawi tertinggi surgawi Lingkungan kultivasi dari pulau surgawi utama tidak cukup untuk membantunya berkultivasi terlepas dari seberapa bagusnya itu Dia masih perlu mengandalkan kristal surgawinya untuk berkultivasi di sini Tiba-tiba, Huaner menatap Duan Lingtian dengan mata jernihnya dan bertanya setelah tai-tai he pergi Saudara Lingtian, apakah ini berarti saya tidak lagi harus memakai topi dan kerudung Saya tidak yakin, kata Duan Lingtian Wajahnya jatuh ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian Namun, senyum cemerlang muncul di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata berikutnya Bagaimanapun, kamu tidak perlu mengenakan kerudung dan topi di Wastelen Huaner sangat gembira, ketika mereka meninggalkan Wastelen, dia masih harus mengenakan topi dan kerudung Namun, dia puas bahwa untuk saat ini, dia tidak harus mengenakan topi dan kerudung di Wastelen Bagaimanapun, dia adalah orang yang mudah untuk dipuaskan Sementara itu, keributan besar pecah di kota tai-yi Orang-orang bergosip di antara mereka sendiri di restoran yang ramai Huang Chau, seorang tetua dari Sekte Surgawi Taiyi Suelang, seorang penjaga Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba Dan Tengking, seorang tetua dari Sekte Surgawi Naga Beladiri Pergi ke kediaman Kerajaan Langit Naga melonjak yang diatur oleh Sekte Surgawi Taiyi Seseorang mendecahkan lidahnya Mereka hanya pergi ke sana karena wanita dalam potret yang beredar di kota Yah, aku tidak terkejut Ketiga pria itu memang dikenal mesum Kecantikan itu pasti akan menderita di tangan mereka Aku kasihan pada wanita cantik itu Ketika orang-orang di kota tai-yi mengetahui bahwa Tiga Celestial Dukes dari tiga Sekte Surgawi Utama dari Wastelen Telah pergi ke kediaman Soaring Dragon Celestial Kingdom di kota tai-yi Mereka semua berasumsi bahwa wanita cantik dalam potret itu akan menderita Akhir yang tragis Huang Chau, Suelang, dan Tengking semuanya adalah Adipati Surgawi yang kuat Mereka bahkan bukan Adipati Surgawi dasar Mereka adalah Adipati Surgawi dua bentuk Tiga dari mereka memiliki kekuatan yang seimbang Saya khawatir keindahan itu akan dibagikan oleh mereka Petik dua Berbagi seorang wanita Yah, mereka mungkin akan mencapai kesepakatan dan bergiliran berhubungan dengannya Seseorang menghela nafas Sayang sekali kecantikan itu jatuh ke tangan ketiganya Berdasarkan percakapan mereka Sepertinya banyak orang di kota tai-yi tidak mengetahui perkembangan terbaru Mereka semua mengasihani keindahan dalam potret Pada saat ini, seseorang mengejek Kalian semua sangat keluar dari lingkaran Saya yakin tidak ada dari Anda yang tahu bahwa semuanya ternyata baik-baik saja Untuk kecantikan pada akhirnya Yang terpenting, Huang Chao, Sue Lang, dan Teng King telah meninggal Begitu kata-kata itu diucapkan Aula utama restoran yang masih ramai beberapa waktu lalu langsung hening Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop Perhatian semua orang terfokus pada orang yang berbicara Orang itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah halus dengan temperamen yang luar biasa Akhirnya, seorang lelaki tua memecah kesunyian dan bertanya Tuan, apakah Apakah yang Anda katakan itu benar? Aku salah satu pangeran dari kerajaan surgawi naga melonjak Apakah aku perlu berbohong? Saya secara pribadi menyaksikan kematian Huang Chao, Sue Lang, dan Teng King Kata pria parubaya itu dengan bangga Pria parubaya itu duduk sendirian di meja Dua orang tua berdiri di belakangnya Mereka tampaknya adalah pengawal pribadinya Berdasarkan ini dan temperamennya yang luar biasa Hanya sedikit orang yang meragukan kata-katanya Pangeran, kenapa kamu tidak memberi tahu kami tentang apa yang terjadi hari ini? Seorang pria muda bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat pria parubaya berjubah halus Yang mengaku sebagai pangeran dari kerajaan surgawi naga melonjak Setelah mendengar ini, mata hampir semua orang di restoran bersinar dengan rasa ingin tahu Mereka semua ingin tahu bagaimana ketiga Celestial Dukes yang kuat itu mati Bab 2786, Seluk Beluk Dari sekian banyak pengunjung di restoran, sangat sedikit orang yang curiga pria parubaya itu berbohong Lagi pula, siapa yang berani menyebarkan desas-desus palsu tentang tiga adipati surgawi yang kuat dari tiga sekte surgawi utama di Wastelen Jika kata-kata pria parubaya itu tidak benar, begitu ketiga dukes surgawi mendengarnya, pria parubaya itu pasti akan mati Pria parubaya itu tampaknya tidak berbohong, dan kata-katanya meyakinkan Apalagi dia memiliki temperamen yang luar biasa Menurut pendapat pelanggan, tidak ada alasan untuk meragukan pria parubaya itu Tiga Celestial Dukes dari tiga sekte Celestial Utama dari Wastelen terbunuh di depan orang-orang dari Soaring Dragon Celestial Kingdom Ini, ini benar-benar terlalu sulit dipercaya Namun, karena orang ini berani mengatakan hal seperti itu Itu mungkin benar Aku ingin tahu siapa yang membunuh Celestial Dukes dari tiga sekte Celestial Utama di Wastelen Ketiganya adalah Tufoms Celestial Dukes Tidak mungkin bagi rata-rata orang untuk membunuh mereka Meskipun kerajaan surgawi naga melonjak adalah kerajaan surgawi peringkat tinggi Sejauh yang saya tahu, orang terkuat di kerajaan mereka hanyalah puncak surgawi tertinggi surgawi Oleh karena itu, pelakunya tidak mungkin berasal dari kerajaan surga naga terbang Tanda seru Meskipun semua orang di restoran itu bergosip, mereka tidak berani berbicara dengan keras Sebaliknya, mereka berbisik diam-diam di antara mereka sendiri Tiga dua bentuk adipati surgawi Pria parubaya dengan pakaian bagus itu mengejek Dia akan menanggapi pria muda yang telah berbicara sebelumnya Tetapi mencibir ketika dia mendengar diskusi yang diredam di sekitarnya Dia berkata, kamu salah Memang, Huang Chao dan Suelang adalah duke surgawi dua bentuk Namun, Teng King sudah menjadi duke surgawi tiga bakat Sedikit ketakutan terlihat di mata pria yang mengaku sebagai pangeran dari kerajaan langit naga Yang melonjak sambil terus berkata Pada saat itu, Huang Chao dan Suelang bergabung untuk melawan Teng King Hanya dengan satu gerakan, Teng King dengan mudah menekan keduanya Dia menghancurkan halaman depan kediaman yang telah diatur oleh sekte surgawi Tai Yi untuk kita tinggali Kedua lelaki tua yang berdiri di belakang lelaki parubaya itu juga memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka Bagaimanapun, mereka juga telah menyaksikan pertarungan antara duke surgawi sebelumnya Jika ketiganya tidak dengan sengaja mengendalikan energi mereka untuk menghindari serangan balik dari mempengaruhi orang-orang yang hadir Mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati Duke surgawi tiga bakat Penatua Teng King dari sekte surgawi naga beladiri memiliki terobosan dan menjadi adipati surgawi tiga bakat Saya telah lama mendengar bahwa penatua Teng King dari sekte surgawi naga beladiri hanya selangkah lagi untuk menjadi adipati surgawi tiga bakat Saya tidak tahu dia berhasil menerobos Petik 2 Banyak orang kembali membuat keributan ketika mereka mengetahui bahwa Teng King, seorang tetua dari sekte surgawi naga beladiri, telah menjadi adipati surgawi tiga bakat Sayangnya, meskipun penatua Teng King telah menjadi adipati surgawi tiga bakat, dia masih mati bersama dengan penatua Huang Chao dan penjaga Suelang Seseorang berseru Begitu orang itu selesai berbicara, semuanya terdiam lagi Itu benar, satu adipati surgawi tiga bakat dan dua adipati surgawi dua bentuk terbunuh Seberapa kuat pelakunya, pelakunya setidaknya harus menjadi duke surgawi empat fenomena, kan? Pangeran, jangan biarkan kami menebak-nebak Beritahu kami siapa yang membunuh penatua Teng King, penatua Huang Chao, dan penjaga Suelang Ya, pangeran, beritahu kami Pangeran Banyak orang tampak bersemangat ketika mereka menatap pria parubaya yang mengaku sebagai pangeran dari kerajaan surgawi naga melonjak Di bawah tatapan semua orang yang membara, pria parubaya berpakaian rapi yang mengaku sebagai pangeran berkata tanpa berbelit-belit Orang yang membunuh tiga adipati surgawi adalah Tai Tai He, penjaga kiri dari sekte surgawi tai Kata-kata pria parubaya itu menyebabkan kegemparan lain di restoran Para pengunjung restoran saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain Ini, bagaimana mungkin? Ada rumor yang beredar di sekitar penjaga kiri dari sekte surgawi Tai He baru-baru ini menjadi duke surgawi bintang tujuh Dia, kenapa dia membunuh Huang Chao, Sue Lang, dan Teng King Apakah dia juga jatuh cinta dengan kecantikan itu? Mungkin ketiganya ingin merebut kecantikan itu darinya sehingga dia membunuh mereka Petik 2 Mustahil, saya pernah mendengar bahwa wali kiri tidak tertarik pada wanita Terlebih lagi, jika dia benar-benar ingin mengklaim kecantikannya, ketiga Celestial Dukes pasti akan mengakuinya Kamu benar Meskipun ketiganya adalah pejabat tinggi di tiga sekte surgawi utama di Wastelen Mereka tidak dapat dibandingkan dengan gardian Tai dari sekte surgawi Tai Belum lagi hanya satu dari mereka yang merupakan duke surgawi tiga bakat Bahkan jika ketiganya adalah duke surgawi tiga bakat, mereka tetap tidak akan berani menyinggung gardian Tai Saya setuju Para pengunjung berbalik untuk melihat pria paru baya berpakaian bagus itu lagi Menunggunya untuk memuaskan keingin tahuan mereka Setengah baya tidak menahan diri dan mulai menceritakan seluk-beluk kejadian itu Setelah mendengarkan keseluruhan cerita, para pelanggan memiliki pemahaman yang samar tentang apa yang telah terjadi Ternyata, si cantik memiliki hubungan yang baik dengan seorang alkemis surgawi terkemuka Yang paling penting, Celestial Alkemis yang terkemuka memiliki hubungan yang baik dengan Tai Tai He, penjaga kiri dari sekte surgawi Tai Jika tidak, gardian Tai tidak akan begitu saja membunuh seorang Celestial Duke dari sektenya sendiri dan dua Celestial Dukes dari sekte lainnya Dua sekte surgawi utama dari Wastelen Saya khawatir ketiganya tidak menyangka akan dibunuh oleh gardian Tai karena seorang wanita Nama Celestial Alkemis dari sisi kecantikan adalah Duan Lingtian, kan? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di Wastelen Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya Tepat sekali Pria parubaya berpakaian rapi itu juga memberitahu para pengunjung di restoran bahwa Alkemis Surgawi terkemuka di sisi si cantik akan diberi gelar kepala Alkemis Surgawi setelah bergabung dengan sekte surgawi Tai Yi Dalam waktu singkat, kata-kata di restoran segera menyebar seperti api di kota Tai Yi, menyebabkan kegemparan Semua orang tahu bahwa Tai Tai He, penjaga kiri dari sekte surgawi Tai Yi, telah membunuh Huang Chao, seorang tetua dari sekte surgawi Tai Yi, Su Elang, seorang penjaga sekte surgawi Seribu Laba-Laba, dan Teng King, dan sesepuh dari sekte surgawi Naga Beladiri Mereka juga mengetahui ada penambahan seorang Celestial Alkemis terkemuka di Wastelen Sepertinya Celestial Alkemis baru yang terkemuka sangat terampil sehingga bahkan Tai Tai He yang merupakan Seven Star Celestial Duque sangat ingin agar Celestial Alkemis terkemuka yang baru bergabung dengan sekte surgawi Tai Yi dan menjanjikannya gelar Kepala Alkemis Surgawi Kepala Alkemis Surgawi, bukankah dia harus meminta pendapat dari tiga Alkemis Surgawi terkemuka Tai Yi sekte surgawi terlebih dahulu Ya, jika Alkemis Surgawi terkemuka itu, Duan Lingtian, tidak terampil Tiga Alkemis Surgawi terkemuka pasti tidak akan mengakuinya Tepat Jika sekte surgawi Tai Yi masih bersikeras menjadikan Duan Lingtian sebagai Kepala Alkemis Surgawi tanpa persetujuan dari tiga Alkemis Surgawi terkemuka Alkemis Surgawi terkemuka kemungkinan besar akan meninggalkan sekte surgawi Tai Yi Sepertinya akan ada pertunjukan yang menarik untuk ditonton Sayang sekali kami bukan anggota sekte surgawi Tai Yi Tidak mungkin bagi kami untuk menonton pertunjukan secara pribadi Kebanyakan orang di kota Tai Yi tidak optimis tentang peluang Duan Lingtian menjadi Kepala Alkemis Surgawi Sekte Tai Yi Sementara semua jenis rumor beredar di kota Tai Yi, badai sedang terjadi di kediaman Kerajaan Langit Batu Berawan, Kerajaan Surgawi tingkat menengah Huang Chau, Suelang, dan Teng Qing telah meninggal Bagaimana mungkin? Apakah pemuda berpakaian ungu di sebelah kecantikan benar-benar seorang Alkemis Surgawi yang terkemuka? Apa benar dia juga kenal baik dengan Tai Tai He, penjaga kiri dari sekte surgawi Tai Yi Ketika Kerajaan Langit Batu Berawan mendengar desas-desus itu, ekspresi Yun Ki Ling, Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan, dipenuhi dengan kengganan Yang mulia, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk kecantikan itu dan rekannya Kita tidak bisa membalas dendam terhadap wanita dan pria di sebelahnya Selain itu, kita harus menemukan cara untuk memecahkan bahaya tersembunyi dari masalah ini Lagi pula, mereka dapat dengan mudah mengetahui bahwa kamilah yang mendistribusikan potret ke seluruh kota Tai Yi Kata seorang lelaki tua kepada Yun Ki Ling dengan ekspresi ketakutan Ada beberapa orang lain yang berdiri di samping lelaki tua itu yang juga tampak cemas dan khawatir Namun, Yun Ki Ling bangkit, dalam keadaan linglung Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan putus asas seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata lelaki tua itu Ruer, aku sangat tidak berguna Ruer terbunuh, namun, aku tidak bisa membalasnya Di antara putra Yun Ki Ling, hanya pangeran ke-6, si Lei, yang tidak menyandang nama belakangnya Sebaliknya, si Lei memakai nama belakang ibunya Berdasarkan ini, orang bisa melihat betapa Yun Ki Ling mencintai ibu si Lei Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kaisar kerajaan surgawi yang bermartabat dan sombong membiarkan putranya menyandang nama keluarga ibunya Yang mulia, yang mulia Melihat Yun Ki Ling dalam keadaan linglung pada saat kritis seperti itu Para bawahan berteriak serempak, menjadi semakin cemas Yun Ki Ling sadar kembali Dia memelototi bawahannya dan berkata dengan nada kesal Mengapa kalian semua begitu cemas? Apakah ada gunanya menjadi cemas? Petik 2 Bab 2787, bergabung dengan Sekte Baru Ketika Yun Ki Ling mengetahui wanita yang membunuh putra ke-6nya masih hidup dan pria di sebelahnya adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang jelas memiliki hubungan baik dengan Tai Tai He, penjaga kiri dari Sekte Surgawi Tai Yi, dia tahu sudah berakhir Belum lagi Tai Tai He adalah penjaga kiri dari Sekte Surgawi Tai Yi, tetapi Tai Tai He juga seorang duke surgawi bintang 7, pembangkit tenaga listrik kelas 1 di Wastelen Bahkan ketika Tai Tai He belum menerobos, sama seperti wali kiri, cukup mudah bagi Tai Tai He untuk berurusan dengan seluruh keluarga Kekaisaran Kerajaan Langit Batu Berawan Pada akhirnya, Yun Ki Ling berkata sambil menatap bawahannya, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini sendiri Saya tidak akan melibatkan seluruh keluarga Kekaisaran atau Anda Dia telah jatuh ke dalam kabut keputusasaan sebelumnya karena dia tidak bisa membalaskan dendam putra ke-6nya Dia untuk sementara mencoba melarikan diri dari kenyataan bencana yang akan datang Namun, dia sadar kembali ketika dia melihat betapa cemas bawahannya Yang Mulia Setelah mendengar kata-kata Yun Ki Ling, ekspresi bawahan Yun Ki Ling berubah Yang Mulia, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi? Mungkin kita bisa meminta maaf kepada wanita dan alkemis surgawi terkemuka di sebelahnya Ya Yang Mulia, seperti kata pepatah, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan Jika kita memohon kepada mereka, kita mungkin bisa lolos dari bencana ini Yang Mulia, kami tidak dapat melakukannya tanpa Anda di Kerajaan Langit Batu Berawan Bawahan Yun Ki Ling berpendapat bahwa mereka harus meminta maaf dan meminta maaf dari wanita dan alkemis surgawi terkemuka di sebelahnya Namun, Yun Ki Ling menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata bawahannya Dia merasa mereka harus menempatkan diri mereka pada posisi wanita dan alkemis surgawi yang terkemuka sejenak Tidak peduli seberapa baik mereka, mereka tidak akan menyerah dalam keadaan seperti itu Bagaimanapun, mereka telah mengedarkan potret wanita itu di kota Tei Yun Ki Ling merasakan kebencian dan kengganan muncul di hatinya Jika bukan karena celestial alkemis yang terkemuka, wanita itu pasti sudah mati Dia menggelengkan kepalanya, dia tahu ini sudah berakhir untuknya Perasaan tidak berdaya muncul di hatinya Satu-satunya hal yang dia inginkan sekarang adalah mencoba menjaga anggota keluarga kekaisaran dan bawahannya tetap aman Pada saat ini, suara keras dan energi memasuki Aula, bergema di setiap sudut Kamu adalah kaisar kerajaan langit batu berawan, Yun Ki Ling Ekspresi Yun Ki Ling dan bawahannya berubah drastis Suara mendesing Suara mendesing Dua embusan angin bertiup ke Aula saat dua sosok tiba-tiba muncul Salah satunya adalah pria parubaya yang tinggi dan kekar Sementara yang lain adalah pria tua dengan perawakan sedang Pria parubaya yang tinggi dan kekar memiliki tahil alat cinabar yang sangat mencolok di antara alisnya Di sisi lain, pria tua dengan perawakan sedang tampak agak biasa Dia tidak akan menonjol di lautan manusia Setelah melihat dua pendatang baru, Yun Ki Ling dan yang lainnya buru-buru membungkuk ketakutan Yun Ki Ling kemudian bertanya dengan suara kecil, siapa kamu? Para lelaki tua dengan tubuh sedang menjawab dengan suara serak Saya adalah penatua penjaga Kerajaan Surgawi Naga Beladiri, Liu Ki Zhong Kemudian, dia mengangkat salah satu tangannya Memperlihatkan sebuah token yang unik bagi para tetua penjaga dari Sekte Surgawi Naga Beladiri Sebagai kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan Yang termasuk dalam Sekte Surgawi Naga Beladiri Yun Ki Ling mengenali token di tangan lelaki tua itu secara sekilas Tidak diragukan lagi orang tua itu adalah seorang tetua dari Sekte Surgawi Naga Beladiri Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat token secara langsung Dia telah melihatnya sebelumnya dalam jimat Surgawi Memori yang dikeluarkan oleh Sekte Surgawi Naga Beladiri Di Sekte Surgawi Naga Beladiri, hanya duke Surgawi tiga bakat atau lebih yang memenuhi syarat untuk menjadi penatua penjaga Tetua wali memiliki status tertinggi di antara para tetua lainnya di Sekte Surgawi Naga Beladiri Misalnya, Teng King yang dibunuh oleh Tai Tai dia hanyalah sesepuh dalam dari Sekte Surgawi Naga Beladiri Pangkatnya lebih rendah dari Guardian Elder Meskipun Teng King telah menerobos dan menjadi Adipati Surgawi tiga bakat Dia tidak cukup kuat dibandingkan dengan Adipati Surgawi tiga bakat lainnya untuk menjadi penatua penjaga Bagaimanapun, dia baru saja menjadi duke Surgawi tiga bakat Secara alami, bagi orang-orang dari Kerajaan Langit Batu Berawan Mereka masih tidak berani bersikap tidak sopan terhadap seseorang seperti Teng King Apalagi penatua penjaga dari Sekte Surgawi Naga Beladiri yang memiliki status lebih tinggi Saya Kaisar dari Kerajaan Langit Batu Berawan, Yun Kiling Salam, Penatua Liu, petik dua Setelah Yun Kiling menyapa lelaki tua itu, bawahannya mengikuti, dengan hormat menyapa lelaki tua itu Saya datang hari ini untuk mengumumkan bahwa mulai sekarang, Kerajaan Surgawi Batu Berawan tidak lagi menjadi milik Sekte Surgawi Naga Beladiri kami Sekte Surgawi Taiyi telah memberi kami dua Kerajaan Surgawi tingkat menengah sebagai ganti Kerajaan Surgawi Batu Berawan Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh sambil menatap Yun Kiling Tidak ada nada dalam suaranya sama sekali saat dia terus berkata Mulai sekarang, Kerajaan Langit Batu Berawan akan menjadi milik Sekte Surgawi Taiyi Setengah jalan mendengarkan kata-kata orang tua itu, Yun Kiling dan bawahannya benar-benar tercengang Namun, ketika mereka selesai mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, ekspresi mereka berubah drastis Meskipun mereka semua mengharapkan beberapa bentuk hukuman dari Sekte Surgawi Taiyi Mereka tidak mengharapkan balas dendam datang begitu cepat dan tanpa ampun Itu adalah langkah yang benar-benar mendominasi Untuk membalas dendam, Sekte Surgawi Taiyi telah menukar dua Kerajaan Surgawi tingkat menengah Dengan Kerajaan Langit Batu Berawan dari Sekte Naga Beladiri Begitu Kerajaan Surgawi Batu Berawan menjadi milik Sekte Surgawi Taiyi Sekte tersebut akan dapat melakukan apa yang mereka inginkan Kerajaan mereka tidak akan dapat melakukannya dengan mereka Yun Kiling menatap lelaki tua itu dengan cemas dan memohon Penatua Liu, Batu Surgawi yang kami kirimkan sebagai penghormatan kepada Sekte Setiap tahun lebih banyak daripada Kerajaan Surgawi peringkat menengah lainnya Sekte ini tidak dapat meninggalkan kami Penatua Liu, selama Anda tidak menyerahkan Kerajaan kami kepada Sekte Surgawi Taiyi Mulai sekarang, Kerajaan Surgawi Batu Berawan kami bersedia menggandakan Batu Surgawi yang biasanya kami berikan Yun Kiling tahu betul bahwa jika Kerajaan Langit Batu Berawan tetap berada di bawah Sekte Surgawi naga bela diri, bahkan jika penjaga kiri dari Sekte Surgawi Taiyi atau Sekte Surgawi Taiyi ingin membalas, mereka hanya akan mampu menghadapinya Dia sendirian, Sekte Surgawi Taiyi tidak akan bisa menyentuh seluruh Kerajaan Langit Batu Berawan Jika Kerajaan Langit Batu Berawan diberikan kepada Sekte Surgawi Taiyi, keluarga Kekaisaran pasti akan digulingkan Pemimpin Sekte telah menyetujui masalah ini Semuanya sudah diputuskan, kata lelaki tua itu tanpa nada sambil menatap Yun Kiling yang wajahnya memucat Setelah itu, lelaki tua itu tidak lagi berkenan melihat Yun Kiling Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat pria jangkung dan kekar yang datang bersamanya Ekspresi acu-ta-acuhnya, ketika berhadapan dengan Yun Kiling, telah menghilang tanpa jejak begitu dia melihat pria jangkung dan kekar itu Sebagai gantinya, ekspresi hormat muncul di wajahnya saat dia berkata Dasi penjaga, mulai sekarang, Kerajaan Surgawi Batu Berawan adalah milik Sekte Surgawi Taiyi Anda Dia menambahkan, sebenarnya, ini hanya masalah sepele Tidak perlu menyusahkan diri sendiri untuk datang secara pribadi Anda bisa mengirim seorang tetua Sekte Anda untuk menemani saya Pria tua itu sangat hormat dan tidak berani bersikap kasar sama sekali ketika berhadapan dengan pria parubaya yang tinggi dan kekar Dasi penjaga Setelah mendengar cara lelaki tua itu menyapa pria parubaya yang tinggi dan kekar tentu saja tidak sulit bagi Yun Kiling dan anak buahnya untuk mengetahui identitas pria parubaya yang tinggi dan kekar itu Gedebuk Setelah menyadari identitas pria parubaya itu, Yun Kiling adalah orang pertama yang berlutut Dia memohon, Guardian Tai, akulah yang meminta bawahanku untuk membagikan potret wanita muda itu Masalah ini tidak ada hubungannya dengan yang lain Saya harap Guardian Tai akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh Saya, kaisar dari Kerajaan Langit Batu Berawan, Yun Kiling, bersedia memikul tanggung jawab penuh untuk ini Satu-satunya hal yang sangat dia inginkan sekarang adalah melindungi keluarga kekaisaran yang tersisa Gedebuk, gedebuk, gedebuk Anak buah Yun Kiling mengikutinya Tubuh mereka gemetar saat mereka jatuh berlutut juga Jelas bagi mereka sekarang bahwa pria parubaya yang tinggi dan kekar itu adalah Tai Tai He Penjaga kiri dari sekte surgawi Tai Yi dan duke surgawi bintang 7 Tai Tai He melirik Yun Kiling, yang berlutut di tanah, dan mengejek sebelum dia berkata Ini bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda sendiri yang akan menanggung konsekuensi untuk masalah ini Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada yang baru Keluarga kekaisaran dari Kerajaan Langit Batu Berawan Keluarga kekaisaran saat ini semuanya akan dimusnahkan Suaranya dingin dan menakutkan Segera setelah Tai Tai He selesai berbicara Dia menggunakan jimat komunikasi surgawi untuk memerintahkan seorang tetua dari sekte surgawi Tai Yi Yang telah menemaninya ke sini untuk menghancurkan keluarga kekaisaran saat ini dari Kerajaan Langit Batu Berawan Tidak, Yun Kiling berteriak putus asa Dia, tentu saja, mengerti niat Tai Tai He Matanya dipenuhi dengan penyesalan dan keputus asaan pada saat ini Dia benar-benar menyesali tindakannya Dia menyesal memprovokasi wanita dalam potret Dihadapkan dengan kematian yang akan datang, perasaan Yun Kiling tiba-tiba berubah Putra ke-6, kamu benar-benar menyeret seluruh keluarga bersamamu Dia sepertinya membenci si Lei sekarang Tai Tai He hanya mengejek sebelum dia mengangkat tangan dan mengambil nyawa Yun Kiling Setelah melihat ini, orang-orang Yun Kiling gemetar lebih hebat lagi Mereka tahu bahwa keluarga kekaisaran saat ini dari Kerajaan Langit Batu Berawan akan segera tidak ada lagi Adapun kelangsungan hidup mereka, itu semua tergantung pada orang di depan mereka Aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup Bantu keluarga kekaisaran baru dari Kerajaan Langit Batu Berawan dengan baik Jika Anda memiliki niat lain, saya akan mengirim Anda langsung ke neraka Kata Tai Tai He dengan tenang sambil melirik orang-orang yang berlutut di tanah dan berkata dengan tenang Terima kasih, Dasi Penjaga Gardian Tai, kita tidak akan pernah menghianati keluarga kekaisaran yang baru Setelah mengetahui bahwa mereka diizinkan untuk hidup, mereka dipenuhi dengan sukacita Bab 2788, Kesadaran Diri Setelah Tai Tai He, penjaga kiri dari Sekte Surgawi Tai Yi, memimpin penatua penjaga dari Sekte Surgawi Naga Beladiri kekediaman yang diatur oleh Sekte Surgawi Tai Yi untuk orang-orang dari Kerajaan Langit Batu Berawan untuk menangani masalah ini Insiden itu juga telah berakhir Sebelum pergi, Tai Tai He meminta orang-orang di bawah Yun Ki Ling, mantan Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan Untuk memanggil Raja Qin dari Istana Raja Qin Kemudian, di depan semua orang, dia secara terbuka mengangkat Raja Qin dan keturunannya sebagai keluarga kekaisaran baru dari Kerajaan Langit Batu Berawan Saat ini, Raja Qin adalah Kaisar Baru dari Kerajaan Langit Batu Berawan Dia juga membuat orang-orang di aula berlutut di depan Kaisar Baru Setelah Tai Tai He pergi setelah membuat pengumuman yang mengejutkan, orang-orang di aula besar yang nyaris lolos dari kematian memandang Raja Qin dengan kaget dan tidak percaya saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri Kenapa dia? Kenapa dia? Dia tidak pernah menonjol atau mencoba untuk menonjol Bagaimana dia tiba-tiba bangkit dan menjadi Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan Bahkan keluarga dan keturunannya telah menjadi anggota keluarga kekaisaran Ah apa yang terjadi? Apakah kamu tidak melihat gardian Tai dari sekte surgawi Tai Yi sangat menghormati Raja Qin? Jelas dia mengenal Raja Qin Itu seperti sambaran petir di hari yang cerah Orang-orang ini benar-benar tidak menyangka bahkan dalam mimpi terliar mereka bahwa Tai Tai He akan mengangkat Raja Qin dan keluarganya sebagai keluarga kekaisaran baru dari Kerajaan Langit Batu Berawan Lagi pula, ada banyak penguasa rumah besar di Kerajaan Batu Berawan yang lebih mampu daripada Raja Qin dari rumah Raja Qin Begitu aku pergi, aku akan mengirim dua tetua kami yang merupakan puncak dari sekte surgawi Tai Yi untuk membantu Raja Qin, Kaisar Barumu Jika ada di antara kalian yang berani bersekongkol melawan Kaisar Baru, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan memusnahkan keluargamu Tai Tai Dia telah meninggalkan mereka dengan kata-kata ini sebelum dia pergi Setelah mengingat kata-kata Tai Tai He, orang-orang di aula besar tidak berani merasa kesal atau tidak puas dan berlutut di hadapan Raja Qin, Kaisar Baru dari Kerajaan Langit Batu Berawan Yang Mulia Yang Mulia, saya akan membantu anda dengan semua yang saya miliki dan tidak mengecewakan gardian Tai Hidup, Yang Mulia Mereka semua dengan rendah hati dan penuh hormat bersujud pada Raja Qin Sementara itu, Raja Qin berdiri membeku, tercengang Dia semua siap kaget ketika dia dibawa ke depan orang-orang ini Selain itu, orang yang membawanya selalu memperlakukannya dengan arogan dan memandang rendah dirinya Namun, hari ini, orang tersebut sangat hormat Setelah tiba di aula, para pejabat tinggi yang biasanya hidungnya menunjuk ke langit semuanya hormat dan hormat kepadanya, bahkan lebih mengejutkannya Mereka semua merendahkan diri dan bersujud padanya Dia benar-benar terkejut, bagaimana mungkin dia tidak merasa kaget Orang-orang ini yang lebih kuat darinya dan orang kepercayaan dari mantan Kaisar bersujud di hadapannya Aku, aku Kaisar baru dari Kerajaan Langit Batu Berawan Apakah, apakah saya sedang bermimpi, wajar jika Raja Qin kesulitan mencerna ini Dia tiba-tiba diangkat menjadi Kaisar Dia baru saja minum teh di halamannya ketika seorang penatua terhormat dari Istana Kekaisaran dengan hormat memanggilnya Ketika dia tiba di aula, dia melihat seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar Dia mendengar para tetua yang dihormati menyebutnya sebagai gardian tai Kemudian, dia diberitahu bahwa gardian tai adalah penjaga kiri dari sekte surgawi tai Dia, tentu saja, telah mendengar tentang tai tai he yang menjadi terkenal di kota tai baru-baru ini Karena dia menjadi duke surgawi bintang 7, adipati surgawi bintang 7 ketiga di sekte surgawi tai Raja Qin tidak berpikir orang seperti dia akan berhubungan dengan orang yang begitu hebat Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya bertemu tai tai he hari ini Tetapi tai tai he juga telah secara resmi mengangkatnya sebagai Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan Tidak hanya itu, tetapi semua kerabatnya sekarang menjadi anggota keluarga Kekaisaran dari Kerajaan Langit Batu Berawan Pada saat itu, dia bertanya kepada tai tai he dengan ragu-ragu, mengapa saya? Kau akan tahu pada waktunya Tai tai he tidak mengungkapkan kepada Raja Qin bahwa itu semua karena keponakannya yang merupakan teman duan lingtian Kepala Alkemis Surgawi dari sekte surgawi tai Dengan demikian, Raja Qin menjadi Kaisar baru Kerajaan Langit Batu Berawan dalam kebingungan Meskipun dia tidak akan berbohong dan mengatakan dia tidak senang dengan status baru yang tinggi ini Dia merasa sedikit tidak berdaya dan gugup, takut berkahnya akan segera berakhir Baru setelah keponakan Raja Qin, Qin Yu, yang sudah lama tidak dia temui Kembali beberapa hari kemudian, dia menjadi tenang setelah mengetahui alasan mengejutkan atas restunya Dia akhirnya merasa nyaman menjadi Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan Sungguh mengejutkan, pemuda saat itu telah mencapai kesuksesan seperti itu sekarang Tidak hanya dia seorang Alkemis Surgawi terkemuka Tetapi dia juga memiliki hubungan yang baik dengan gardian tai dari sekte surgawi tai Raja Qin berkata sambil menghela nafas Dia pikir Duan Lingtian dan Tai Tai dia memiliki hubungan dekat karena kesalahpahaman Qin Yu Qin Yu sama sekali tidak menyadari bahwa Tai Tai He sangat menghargai Duan Lingtian Bukan karena hubungan yang baik Itu karena Duan Lingtian adalah seorang Alkemis Surgawi terkemuka yang terampil Yang dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh Sementara itu, Duan Lingtian dan Huaner tinggal di sebuah rumah besar di Pulau Surgawi Utama di sekte surgawi tai Setelah Tai Tai He kembali, dia menceritakan apa yang terjadi pada Duan Lingtian sebelum bertanya Tuan Duan, apakah Anda puas dengan cara saya menangani Kerajaan Langit Batu Berawan? Iya, terima kasih atas kerja kerasmu, Guardian Tai Duan Lingtian mengangguk Kamu telah menangani masalah ini dengan sangat baik, Guardian Tai Semuanya dilakukan tanpa celah Benar-benar sempurna Mantan keluarga kekaisaran dari Kludi Rock Celestial Kingdom telah dimusnahkan Tai Tai He telah memusnahkan mereka semua sehingga tidak akan ada masalah di masa depan Dia merasa sedikit berterima kasih kepada Tai Tai He meskipun metode Tai Tai He agak kejam Bahkan, mau tak mau dia merasa beruntung karena Tai Tai He bukanlah musuhnya Jika tidak, Tai Tai He akan menjadi ancaman besar baginya sebelum dia menjadi lebih kuat Bahkan kemungkinan dia akan mati Namun, meskipun dia tidak sepenuhnya setuju dengan pendekatan Tai Tai He Dia juga tidak bisa mengatakan dia sepenuhnya tidak setuju Bagaimanapun, ini adalah dunia anjing makan anjing Jika akar masalahnya tidak dihancurkan, pasti akan ada masalah di masa depan Siapa yang tahu, jika dia berada di posisi Tai Tai He, dia mungkin akan melakukan hal yang sama juga Tiba-tiba, Duan Lingtian teringat sesuatu Dia memandang Tai Tai dengan rasa ingin tahu dan bertanya Guardian Tai, kamu baru saja membunuh seorang tetua dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, Teng King Mengapa Sekte Surgawi Naga Beladiri menyetujui permintaan Anda? Mengapa mereka setuju untuk menukar Kerajaan Langit Batu Berawan dengan dua Kerajaan Surgawi peringkat menengah Sekte Surgawi Tai He? Tai Tai He tersenyum tipis Tuan Duan, saya punya alasan bagus untuk membunuh Teng King hari itu Oleh karena itu, Sekte Surgawi Naga Beladiri hanya dapat menyedotnya dan menerimanya karena Anda adalah Ketua Alkemis Surgawi Sekte kami Jika tidak, semuanya akan sulit Kemudian, Tai Tai He melanjutkan berkata Adapun pertukaran Sekte Surgawi Tai Yi kami dari dua Kerajaan Surgawi peringkat menengah dengan Kerajaan Langit Batu Berawan dari Sekte Surgawi Naga Beladiri adalah masalah lain Ini adalah kesepakatan yang menguntungkan bagi Sekte Surgawi Naga Beladiri sehingga mereka secara alami tidak akan menolak Petik 2 Realisasi tiba-tiba Duan Lingtian yang tiba-tiba tampak bodoh Jadi, apakah Sekte Surgawi Naga Beladiri mengejar Anda untuk kematian Teng King tergantung pada apakah saya kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Tai Yi Ya, Tai Tai He mengangguk Menarik, sesuatu melintas di mata Duan Lingtian saat dia tersenyum sedikit Tuan Duan, Tai Tai He sepertinya mengingat sesuatu dan juga berkata Pemimpin Sekte telah berbicara dengan dua Alkemis Surgawi terkemuka kami Alkemis Surgawi terkemuka lainnya sedang berlatih dalam pengasingan dan hanya akan keluar dalam 10 hari Untuk alasan ini, diskusi kira-kira akan berlangsung dalam 10 hari atau lebih Paling lambat, itu akan terjadi dalam 2 minggu Petik 2 Baik, Duan Lingtian mengangguk Selama Anda memperbaiki pil surga yang menyeluruh di depan mereka Mereka tidak akan keberatan jika Anda menjadi Kepala Alkemis Surgawi dari Sekte Surgawi Tai Yi kami Tai Tai He Dia jelas sangat yakin dengan kemampuan Duan Lingtian Sementara itu, Duan Lingtian juga menantikan untuk bertemu dengan 3 Alkemis Surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Lagi pula, itu berarti dia bisa mendiskusikan Alkimia dan pemurnian pil dengan mereka dan bertukar pengetahuan Meskipun dia telah memperoleh banyak pengetahuan tentang pemurnian pil dari Kaisar Beladiri kelahiran kembali ketika dia berada di alam duniawi Metode pil pemurnian dalam ingatannya hanya membantu memberinya pemahaman yang lebih cepat tentang pemurnian pil di alam Devata Jika dia ingin maju selangkah lebih maju dan menyempurnakan pil surgawi tertinggi Dia membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan untuk melakukan banyak eksperimen Kenangan tentang pil pemurnian yang ditinggalkan oleh Kaisar Beladiri kelahiran kembali tidak cukup untuk membantunya mencapai itu Aku bisa memperbaiki Celestial Pil yang menonjol, overarching heaven pil, bukan karena kahlian ku dalam alkimia Ini semua berkat Chaos Divine Flame ku yang telah memasuki tahap ketiga Meskipun hanya sebanding dengan api surgawi terkemuka untuk saat ini, itu masih lebih kuat dari api surgawi terkemuka biasa Jika bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame diberikan kepada seorang Celestial Alchemis yang terkemuka Bahkan Celestial Alchemis yang terkemuka itu akan dapat memperbaiki overarching heaven pil dengan beberapa kerja keras Duan Lingtian tidak tertipu Dia sangat menyadari kemampuannya Dia masih harus banyak belajar tentang alkimia Di masa lalu, dia diberi jalan pintas berupa ingatan Kaisar Beladiri kelahiran kembali tentang pemurnian pil dari alam duniawi Namun, segalanya berbeda sekarang sehingga dia harus mengandalkan dirinya sendiri Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata Hari ini adalah hari di mana Baiping, pemimpin sekte dari sekte surgawi Taiyi Telah mengatur agar Duan Lingtian bertemu dengan tiga alkemis surgawi terkemuka di sekte surgawi Taiyi Karena itu, Duan Lingtian pergi pagi-pagi sekali Bab 2789, Tiga Alkemis Surgawi Terkemuka Duan Lingtian pergi lebih awal untuk menemui tiga alkemis surgawi terkemuka Dia memang ingin membuat mereka menunggu Namun, ketiga alkemis surgawi terkemuka tampaknya tidak menganggapnya serius Dia telah tiba di tujuan yang disepakati Di kediaman pemimpin sekte-sekte surgawi Taiyi Tetapi setelah setengah hari berlalu Tidak ada kulit atau rambut dari tiga alkemis surgawi terkemuka yang dapat dilihat Tuan Duan, mereka mungkin menemukan sesuatu yang menyebabkan mereka menunda Baiping buru-buru mengajukan alasan untuk tiga alkemis surgawi terkemuka Seolah-olah dia takut Duan Lingtian akan meledak karena marah Sepertinya dia membela tiga alkemis surgawi terkemuka Dia dalam hati mendidih Jelas bahwa tiga alkemis surgawi terkemuka mempersulit Duan Lingtian Yang terpenting, ketiganya menempatkannya dalam posisi yang sulit Ya, benar, saya hanya akan menunggu sedikit lebih lama Jawab Duan Lingtian dan tersenyum ringan Sementara mereka menunggu, pikiran Duan Lingtian mulai mengembara Ketika dia memikirkan serangkaian insiden yang terjadi setelah dia tiba di kota Taiyi Dia merasa telah diberi jalan pintas Hal-hal telah berkembang dengan cara yang luar biasa mulus Awalnya, dia berencana untuk mengikuti orang-orang dari kerajaan surgawi Naga melonjak untuk berpartisipasi dalam kontes besar Wastelen Yang diselenggarakan oleh tiga sekte surgawi utama dari Wastelen Dia akan mengambil tempat pertama dan mengungkapkan identitasnya Sebagai alkemis surgawi terkemuka untuk bergabung dengan sekte surgawi naga Beladiri Dia kemudian akan menggunakan sekte surgawi naga Beladiri Sebagai platform untuk lebih meningkatkan basis kultivasinya sebelum meninggalkan Wastelen Tentu saja, sebelum pergi, Duan Lingtian berencana untuk menepati janjinya kepada Long Feiyun Pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak Untuk mendapatkan tahta kerajaan Dia juga berencana untuk memenuhi janjinya kepada Saudara Pei Dan memasuki dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi Untuk membantu Saudara Pei mengambil senjata surgawi kelas kerajaan Menurut Saudara Pei, alasan sebenarnya dari kontes besar Wastelen Adalah untuk merekrut orang-orang untuk memasuki dunia kecil Karena hanya pembangkit tenaga listrik di bawah usia 100 yang bisa memasuki dunia kecil Tiga sekte surgawi utama telah menyelenggarakan kontes Untuk mencari pembangkit tenaga muda dan kuat untuk memasuki dunia kecil Pada awalnya, dia yakin dengan kekuatannya Tiga sekte surgawi utama dari Wastelen Sekte surgawi Naga Beladiri khususnya Tanpa diduga, jalannya rencananya telah berubah meskipun tujuannya tetap sama Perubahan terjadi ketika penampilan Huaner terungkap Pada akhirnya, itu menyebabkan Duan Lingtian memutuskan untuk bergabung Dengan sekte surgawi Taiyi daripada sekte surgawi Naga Beladiri Selain itu, ia langsung diberi gelar kepala alkemis surgawi oleh sekte surgawi Taiyi Gelar itu tidak diragukan lagi adalah gelar yang terhormat Dengan gelar dan status itu, akan mudah baginya untuk membantu Longfei Yun naik tahta Kerajaan Langit Naga Melonjak Bahkan jika dia tidak bergabung dengan Kerajaan Langit Naga Beladiri dan memasuki dunia kecil Pemimpin sekte Baiping, sejauh yang saya tahu, kontes besar Wastelen tidak menggunakan batasan usia di masa lalu Kenapa tiba-tiba berubah? Duan Lingtian bertanya meskipun dia sudah mengetahui alasannya secara kasar dari Saudara Pei Tuan Duan, saya berencana untuk memberitahu Anda ini cepat atau lambat Bahkan jika Anda tidak bertanya, kata Baiping sambil tersenyum Dia sudah menyadari bahwa Duan Lingtian adalah seorang Great Overarching Golden Celestial yang berusia di bawah 100 tahun Oleh karena itu, dia telah memesan tempat bagi Duan Lingtian untuk memasuki dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi Lagipula, akan sia-sia untuk menolak bakat seperti Duan Lingtian untuk memasuki dunia kecil Pembatasan usia diberlakukan untuk Wastelen Grand Contest tahun ini karena Baiping dengan jujur memberitahu Duan Lingtian semua yang dia tahu, termasuk dunia kecil yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi Matanya bersinar saat dia menjelaskan apa yang dia ketahui kepada Duan Lingtian Di akhir kontes, tiga sekte surgawi utama akan memilih orang untuk memasuki dunia kecil Dengan kemampuanmu, Master Duan, kamu pasti akan terpilih Terlebih lagi, setelah memasuki dunia kecil, dengan kekuatanmu, bahkan mungkin bagimu untuk mendapatkan banyak harta, termasuk senjata surgawi kelas kerajaan Suaranya berubah semakin bersemangat dan dia terus berbicara Jika orang lain ingin mendapatkan Royal Great Celestial Weapon di Little World, mereka harus menyerahkannya Namun, jika itu kamu, terlepas dari berapa banyak Royal Great Celestial Weapon yang kamu peroleh, kamu bebas untuk menyimpannya Baiping membuat janji yang murah hati kepada Duan Lingtian Pemimpin sekte Baiping, bukankah terlalu dini untuk mengatakan hal ini? Bagaimana Anda tahu apakah saya bersedia memasuki dunia kecil atau tidak? Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, ternyata dia tidak menganggap serius janji Baiping Tuan Duan, ini adalah kesempatan langka untuk bisa memasuki dunia kecil Jika saya lebih muda, saya pasti akan mengambil kesempatan itu dan memasuki dunia kecil Baiping merasa sulit untuk memahami pikiran Duan Lingtian Saya kira Anda benar Namun, itu hanya dianggap sebagai peluang besar jika Anda yakin Anda dapat bertahan hidup di dunia kecil Kata Duan Lingtian Ringan, jika saya tidak salah, tiga sekte surgawi utama dari Wastelen telah mengirim banyak pembangkit tenaga listrik di bawah usia 100 tahun ke dunia kecil sebelum ini, kan? Yang terpenting, tidak ada dari mereka yang selamat Petik 2 Baiping terdiam Memang, seperti yang dikatakan Duan Lingtian Tiga sekte surgawi utama dari Wastelen telah mengirim banyak pembangkit tenaga listrik di bawah usia 100 tahun ke dunia kecil Namun, tidak satupun dari mereka yang hidup untuk keluar dari dunia kecil Tidak ada pengecualian atau keraguan, semua mutiara jiwa mereka telah hancur Tuan Duan, karena Anda adalah salah satu dari kami sekarang, saya akan jujur dengan Anda Tiga sekte surgawi utama dari Wastelen memang telah mengirim pembangkit tenaga muda yang lebih muda dari usia 100 tahun ke dunia kecil Namun, itu dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa banyak perencanaan Orang terkuat yang dikirim ke sana hanyalah seorang Indigo Sun Golden Celestial Oleh karena itu, dengan kontes ini, kami tidak akan mengirim siapapun yang lebih lemah dari Valet Sun Golden Celestial ke dunia kecil Baiping menjelaskan Sebelumnya, seorang Indigo Sun Golden Celestial telah mati Bagaimana kamu begitu yakin bahwa Valet Sun Golden Celestial tidak akan mati di sana? Meskipun saya seorang surgawi emas yang menyeluruh, seberapa yakin Anda bahwa saya tidak akan mati setelah memasuki dunia kecil? Duan Lingtian membalas Baiping terdiam, dia tidak punya jawaban untuk pertanyaan Duan Lingtian Bahkan jika seorang Celestial emas agung yang berusia di bawah 100 tahun seperti Duan Lingtian menganggap dunia kecil berbahaya Sepertinya tidak ada harapan bagi tiga sekte surgawi utama untuk mendapatkan harta karun di dunia kecil Pada akhirnya, dia berkata, Tuan Duan, kekhawatiran Anda dibenarkan Meskipun saya benar-benar ingin Anda memasuki dunia kecil, dan saya benar-benar berpikir itu akan sia-sia jika Anda tidak masuk Saya akan tetap menghormati keputusan Anda Apapun mereka, jika Anda tidak mau, maka, saya tidak akan memaksa Anda untuk masuk Petik 2 Kau benar, pemimpin sekte Baiping Dengan kemampuanku, akan sangat sia-sia jika aku tidak memasuki dunia kecil Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum kontes besar wastelen dimulai Biarkan saya mempertimbangkannya, kata Duan Lingtian sambil mengangguk Ya, ya, kamu harus benar-benar mempertimbangkannya Baiping setuju dengan anggukan Awalnya, dia pikir itu akan menjadi jalan-jalan di taman untuk surgawi emas di bawah usia 100 tahun di dunia kecil Namun, setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, dia mulai meragukan dirinya sendiri Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa itu tidak akan berbahaya bagi seorang celestial emas di bawah usia 100 tahun di dunia kecil Pada saat ini, tiga suara terdengar serempak dari luar Pemimpin sekte Tiga alkemis surgawi terkemuka akhirnya tiba Tiga tuan, silakan masuk, kata Baiping Tuan Duan datang lebih awal dan telah menunggu lama Sedikit ketidakpuasan bisa terdengar dalam suaranya Duan Lingtian melihat dua pria tua dan seorang pria parubaya Ketiganya jelas adalah tiga alkemis surgawi terkemuka di sekte surgawi tai Salah satu lelaki tua dengan tubuh sedang yang mengenakan jubah abu-abu bertanya Kamu tuan-duan Dia secara terang-terangan mengukur Duan Lingtian dan dengan kasar memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki Duan Lingtian Setelah itu, lelaki tua itu terhuyung sejenak sebelum dia menstabilkan pijakannya Sedikit penghinaan terlihat di matanya saat dia berkata Kamu bahkan belum berusia 100 tahun Bahkan belum berusia 100 tahun Setelah mendengar ini, lelaki tua lainnya dan lelaki parubaya itu langsung memperluas kesadaran surgawi mereka untuk menyelidiki Duan Lingtian Mereka menemukan bahwa Duan Lingtian memang belum berusia 100 tahun Orang tua lainnya tinggi dan kekar, dan dia mengenakan jubah hijau Dia berkata dengan skeptis, seorang alkemis surgawi terkemuka yang bahkan belum berusia 100 tahun Pria parubaya mengenakan jubah biru yang kurus dan memiliki ekspresi suram permanen di wajahnya berkata Karena pemimpin sekte mengatakan dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka Maka, itu pasti benar Lagi pula, dengan keberuntungan, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan api surgawi yang menonjol Akhirnya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengalihkan pandangannya dari Duan Lingtian ke Baiping dan bertanya dengan skeptis Pemimpin sekte, apakah dia benar-benar mampu memperbaiki pil surga yang menyeluruh? Bab 2790, Kecepatan Pemanasan Kuali Yang Luar Biasa Ini, pemimpin sekte dari sekte surgawi Taiyi, Baiping, ragu-ragu sejenak Kemudian, dia menganggup dan berkata, ya, gardian Tai dan aku bisa membuktikannya Faktanya, dia tidak secara pribadi menyaksikan Duan Lingtian memurnikan pil surga yang menyeluruh atau melihat pilnya Namun, dia mempercayai Tai Tai He tanpa syarat sehingga dia tidak ragu menjamin Duan Lingtian ketika Duan Lingtian diragukan Oh, pria tua berpakaian abu-abu itu tampak terkejut bahwa Baiping telah menjamin Duan Lingtian Ketiga pria itu memandang Duan Lingtian, jelas masih skeptis Mereka sudah enggan menerima bahwa Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang belum genap berusia seratus tahun Tak perlu dikatakan, mereka bahkan lebih enggan untuk percaya bahwa Duan Lingtian mampu memurnikan pil surga yang menonjol, pil surga yang menyeluruh Lagi pula, untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh, tidak hanya alkemis surgawi yang terkemuka harus terampil Tetapi bahkan api surgawi terkemuka yang digunakan harus memenuhi standar tinggi Namun, semakin tinggi level Celestial Fire yang menonjol, semakin sedikit skill yang dibutuhkan dari Celestial Alkemis yang terkemuka Pria tua berpakaian abu-abu itu memandang Duan Lingtian dan dengan belak-belakan berkata Tuan Duan, saya si Tuming Saya seorang alkemis surgawi terkemuka dan penatua terhormat dari sekte surgawi Tai Bisakah Anda menunjukkan kepada kami bagaimana Anda memperbaiki pil surga yang menyeluruh? Saya berjanji bahwa selama Anda dapat memperbaiki pil, saya akan dengan rela mengakui Anda sebagai kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai Terlepas dari kata-kata si Tuming yang tampaknya sopan, itu dipenuhi dengan duri Namun, Duan Lingtian tidak terganggu Dia hanya tersenyum dan bertanya, Tuan Situ, apakah Anda berbicara untuk diri sendiri atau untuk dua tuan lainnya juga? Saat dia berbicara, dia melirik pria tua berpakaian hijau dan pria paru baya berpakaian biru Pria tua berpakaian hijau itu segera menjawab, Tuan Duan, jika Anda dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh Maka, saya akan mengakui Anda sebagai kepala alkemis surgawi dari sekte tersebut Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya Pria paru baya berjubah biru itu setuju Sebelum tiga alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi Taiyi tiba, Duan Lingtian sudah mengetahui nama mereka dari Baiping Pria tua berpakaian abu-abu adalah Situ Ming, pria tua berpakaian hijau adalah Yang Chong, dan pria paru baya berpakaian biru adalah Yu Zhong Jing Karena ketiga Tuan telah menyetujuinya, saya tidak akan membuang waktu lagi, kata Duan Lingtian Sebuah kuali muncul saat Duan Lingtian mengangkat tangannya Itu adalah kuali pil surgawi terkemuka Yang Long Fei Yun, pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga melonjak, telah mendapatkannya untuknya Karena Baiping tahu Duan Lingtian akan memperbaiki pil sekarang, dia mengangkat tangannya dan membentuk formasi peredam bising untuk melindunginya dari gangguan Setelah melihat ini, tiga alkemis surgawi terkemuka sedikit terkejut Mereka memang berharap Duan Lingtian akan setuju begitu saja Apakah dia benar-benar akan memperbaiki pil surga yang menyeluruh? Bisakah dia memperbaiki pil surga yang menyeluruh? Tidak mungkin Berapa umurnya, dia bahkan belum berusia 100 tahun Bahkan jika dia berhasil menjadi celestial alkemis yang terkemuka sebelum usia 100 tahun Dan bahkan jika dia memperoleh celestial fire yang unggul, masih tidak mungkin baginya untuk memurnikan overarching heaven pill Tiga alkemis surgawi terkemuka saling bertukar pandang saat mereka berkomunikasi melalui transmisi suara Mereka semua skeptis terhadap kemampuan Duan Lingtian untuk memperbaiki celestial pil yang menonjol, overarching heaven pill Yah, mari kita tunggu dan lihat apakah dia bisa memperbaiki pilnya Kamu benar Jika dia benar-benar berhasil menyempurnakan pil surga yang menyeluruh, bahkan jika itu terutama karena api surgawi yang menonjol Aku masih akan mengakui dia sebagai kepala alkemis surgawi bahkan jika dia tidak sehebat aku Meskipun Duan Lingtian dikelilingi oleh formasi peredam bising yang dibentuk oleh Baiping, itu tidak terlihat oleh mata telanjang Oleh karena itu, tiga alkemis surgawi terkemuka dapat dengan jelas melihat proses pemurnian Awalnya, mereka memandang dengan jijik saat mereka mengamati teknik Duan Lingtian Mereka merasa adalah keliru untuk memanggilnya seorang alkemis surgawi terkemuka karena Duan Lingtian bahkan tidak menggunakan kuali pil dengan cara yang benar Namun, segera setelah Duan Lingtian memanggil bentuk ketiganya Chaos Divine Flame, yang oleh semua orang dianggap sebagai api surgawi yang menonjol Ketiga alkemis surgawi kehilangan ekspresi menghina di wajah mereka Mereka benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat Pada saat ini, api abu-abu menari-nari di telapak tangan Duan Lingtian Begitu nyala api muncul, ia melompat ke dalam kuali pil dan memulai langkah kedua untuk menyempurnakan pil dengan memanaskan kuali pil Api surgawi macam apa itu? Ketika api surgawi itu muncul, api surgawi saya menjadi gelisah Itu, seolah-olah gemetar ketakutan Kau juga merasakannya, saya pikir saya adalah satu-satunya Aku benar-benar tidak berpikir dia akan bisa memperbaiki pil surga yang menyeluruh Namun, saya tidak terlalu yakin sekarang Di luar formasi peredam bising, ketiga pria itu berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka mengamati Duan Lingtian menyempurnakan pil surga yang menyeluruh Mereka jelas dikejutkan oleh Chaos Divine Flame bentuk ketiga yang mereka pikir adalah Celestial Fire yang menonjol Demikian pula, Baiping juga terkejut Api surgawi guru Duan yang menonjol adalah begitu kuat Tiga alkemis surgawi terkemuka adalah pria yang sombong Namun, ketika Baiping melihat ekspresi terkejut di wajah mereka ketika Duan Lingtian memanggil bentuk ketiganya Chaos Divine Flame Kepercayaan dirinya pada Duan Lingtian meningkat berkali-kali lipat Meskipun dia telah mendukung Duan Lingtian sebelumnya karena kepercayaannya pada Tai Tai He Dia masih cemas karena dia tidak akrab dengan Duan Lingtian Setelah melihat nyala api yang disulap Duan Lingtian, dia jauh lebih tenang sekarang Segera setelah itu, Duan Lingtian berhenti memanaskan kuali pil dan mulai mengeluarkan bahan-bahan yang diperlukan Ini sudah berakhir Surga, waktu yang begitu singkat telah berlalu Apakah ini lelucon? Tiga alkemis surgawi terkemuka akrab dengan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memanaskan kuali pil Kecepatan Duan Lingtian terlalu cepat Mereka tahu kecepatan untuk memanaskan kuali terkait dengan kekuatan api surgawi Tetapi kecepatan ini terlalu berlebihan bahkan jika api surgawi yang menonjol dari Duan Lingtian luar biasa Mereka tercengang oleh seberapa cepat yang dibutuhkan Duan Lingtian untuk memanaskan kuali pil Situ Ming bergumam Aku butuh setidaknya sembilan jam untuk memanaskan kuali pil Namun, dia hanya butuh setengah jam Ini, ini gila Aku kira-kira sama denganmu Setengah jam terlalu tidak masuk akal Kata Yu Zhong Jing dengan kaget dan tidak percaya Apakah dia mempermainkan kita? Ini akan membuang-buang bahan jika kuali pil tidak dipanaskan dengan benar Kata Yu Zhong Jing dengan cemberut Semua alkemis surgawi tahu bahwa kuali pil harus dipanaskan dengan benar Untuk menjamin keberhasilan pil pemurnian Tidak mungkin untuk memperbaiki pil jika ada kesalahan sekecil apapun dalam langkah penting ini Kurasa tidak, bahan-bahan untuk memurnikan pil overarching heaven sangat berharga Saya tidak berpikir dia akan menyianyiakannya seperti itu Ada kemungkinan dia benar-benar berhasil memanaskan kuali pil dalam waktu setengah jam Kata Yang Chong meskipun ragu Mustahil Yu Zhong Jing berkata dengan tidak setuju dan keras sambil menggelengkan kepalanya Di antara kita bertiga, aku memiliki kecepatan tercepat dalam hal memanaskan kuali pil Di seluruh wastelen, hanya Xiao Yu Chan dari sekte seribu laba-laba yang lebih cepat dariku Saya membutuhkan waktu sekitar delapan setengah jam untuk memanaskan kuali pil saya Bahkan Xiao Yu Chan membutuhkan delapan jam untuk berhasil memanaskan kuali pilnya Tidak mungkin memanaskan kuali pil hanya dalam waktu setengah jam Bahkan Celestial Alchemist terkemuka yang paling terampil dengan Celestial Fire yang paling menonjol akan membutuhkan setidaknya lima jam untuk memanaskan kuali pil Yu Zhong Jing sama sekali tidak percaya bahwa Duan Ling Tian telah selesai memanaskan kuali dalam waktu setengah jam Dia sudah mulai membuang bahan-bahannya ke dalam kuali pil Si Tu Ming berkata melalui transmisi suara, menyebabkan Yu Zhong Jing sadar kembali Bukankah cara dia memberi makan bahan-bahan ke kuali pil terlalu berantakan dan tidak murni? Yang Chong benar-benar bingung dengan teknik tak sedap dipandang Duan Ling Tian Bagaimanapun, teknik memasukkan bahan ke dalam kuali pil tidak penting Di alam Devata, ada total sembilan langkah dalam proses pemurnian pil surgawi Ada penempatan kuali, pemanasan kuali, pengambilan bahan, memasukkan bahan ke kuali, pemurnian pil, melarutkan pil, mengumpulkan semangat, membentuk pil, dan memanen pil Langkah-langkah penting yang akan menentukan hasil dari pemurnian pil adalah pemanasan kuali, pemurnian pil, pelarutan pil, pengumpulan roh, dan pembentukan pil Terima kasih telah menonton!